Luosang berkata bahwa kota Lansi adalah tempat terakhir siang nan muncul. Kota Lansi adalah kota terdekat dengan Pegunungan Moyun. Itu juga merupakan kota pertama yang diserang Yumon dalam 100 tahun. Saat itu, Yumon menyerang kota Lansi tidak lama setelah meninggalkan Pegunungan Moyun. Itu terjadi selama pemeriksaan pil yang diadakan oleh Elixir Cauldron Sek dan menyebabkan kerugian besar. Saat itu, Yumon mengumumkan bahwa Yumeng akan memulai perang dengan umat manusia lagi. Sejak itu, Istana Ketiga mulai menetapkan peringkat abadi tertinggi. Orang jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia kultifasi dan dibicarakan dengan antusias oleh para kultifator. Semua orang mengira mereka bisa dengan mudah mengalahkan Yumon. Setelah peringkat abadi tertinggi ditetapkan, Yumon tidak melawan umat manusia dalam skala besar. Oleh karena itu, para pembudidaya menganggap Yumon bukanlah tandingan umat manusia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah pulih selama beberapa tahun, Iblis Yumeng akan tumbuh cukup kuat untuk menghancurkan kota manusia. Mereka bahkan telah menghancurkan kota pasir timur, kota terpenting di dunia budidaya. Saat itulah para pembudidaya diri mulai panik. Baru sekarang mereka menyadari bahwa klan Iblis Yumeng tanpa sadar telah berkembang sedemikian rupa. Setiap kultifator mulai merasa tidak aman, khawatir bahwa mereka akan berakhir seperti 100 ribu orang dari kota pasir timur. Namun saat ini, beberapa rumor mulai menyebar di dunia budidaya. Bukankah Yumon disegel oleh Dewa Sejati di Pegunungan Moyun lebih dari 100 tahun yang lalu? Bagaimana dia keluar? Itu benar, budidaya Dewa Sejati sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan Yumon kabur? Aku mendengar dari orang lain bahwa Iblis Yumeng sengaja dilepaskan oleh Dewa Sejati. Ah, bagaimana bisa? Bagaimana Tuhan yang benar bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kalian semua melupakan sesuatu? Murid Dewa Sejati, yaitu Muyu, memiliki hubungan dekat dengan ras Iblis. Dia tidak hanya melepaskan Raja Iblis Keraputi dari surga kedua, tetapi ada juga rumor bahwa Raja Iblis Laut melarikan diri dengan bantuan Muyu. Apa? Raja Iblis lain telah membebaskan diri? Apakah ini benar? Itu benar. Seorang anggota ras Iblis sendiri yang mengatakannya. Dan saya mendengarnya. Istana tiga kali lipat sangat tidak puas dengan tindakan Muyu dan pergi bernegosiasi dengan Tuhan Muyu, Dewa Sejati. Tampaknya Dewa Sejati dan Istana tiga kali lipat mempunyai pendapat yang berbeda, jadi Dewa Sejati melepaskan Yumon karena marah untuk membalas dendam pada Istana tiga kali lipat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Dewa Sejati bisa melakukan hal seperti itu? Dimana kamu mendengarnya? Orang lain yang mengatakannya. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana Yumon melarikan diri dari pegunungan Moyun? Aku juga pernah mendengar bahwa Muyu memiliki kemampuan Muyumeng. Dia adalah salah satu dari lima orang legendaris. Apa? Bisakah Muyu mengendalikan pohon? Bukan itu saja. Kudengar Dewa Sejati telah mengambil lima orang itu sebagai muridnya. Empat sisanya bernama Luo Sang, Cheng Yan, Siang Nan, dan Kiaosue. Kelima orang ini dapat mengendalikan logam, kayu, air, api, dan bumi masing-masing. Dewa Sejati pasti mengetahui hal ini, tapi dia tetap mengambil lima orang yang memiliki kemampuan Yumeng sebagai muridnya. Murid Dewa Sejati ada hubungannya dengan Yumeng. Saya khawatir Dewa Sejati ingin menggulingkan Istana tiga kali lipat dan memerintah tiga kali lipat. Benua sendiri. Ini sulit dipercaya. Dewa Sejati selalu menjadi seseorang yang aku hormati. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dulu aku menghormati Dewa Sejati, tapi sejak Yumeng lahir, aku menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Istana tiga kali lipat. Saya tidak percaya lagi pada Tuhan yang Sejati. Memikirkan bahwa setiap kota besar memuja patung Tuhan yang Sejati. Saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu. Kita harus menghancurkan patung-patung itu. Di Misty Briat City, banyak orang yang berbisik dan bergosip. Desas-desus dan fitnah ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia budidaya dan juga sampai ke telinga Muyu. Muyu mendengarkan dengan acu-ta'acu diskusi orang-orang itu dan diam-diam menarik kembali Xiao Suai yang hendak melawan para penggarap itu. Lepaskan aku. Apakah kamu tidak marah? Mereka mulai memfitnah Dewa Sejati sekarang. Aku tidak akan mengizinkannya. Xiao Suai sangat marah. Muyu juga memiliki gunung berapi yang tersembunyi di dalam hatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menekannya dan tidak membiarkannya meletus. Kamu masih belum mengerti dari mana rumor dan fitnah ini berasal. Muyu menggendong Xiao Suai dan berjalan ke kedai teh. Saya tidak peduli dari mana mereka berasal. Bagaimana mereka bisa mempertanyakan lelaki tua berjanggut putih itu? Dan mereka bahkan membalikan benar dan salah. Jika bukan karena lelaki tua berjanggut putih pada saat itu, dunia ini pasti sudah lama hancur. Mengapa mereka melakukan ini? Wajah lembut Xiao Suai dipenuhi amarah yang tak terkendali. Rumor dan fitnah ini datang dari istana tiga kali lipat. Selain istana tiga kali lipat, tidak ada yang tahu dengan jelas. Adapun mengapa istana tiga kali lipat melakukan ini, saya pikir itu untuk menemukan kita dan tidak membiarkan kita memiliki pijakan di dunia budidaya. Muyu melirik Luo Sang. Saya akan membunuh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Luo Sang berkata dengan sederhana, nyala api di matanya menyala samar. Muyu selalu berhati-hati menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki kemampuan mengendalikan pohon. Selain hal-hal lain, Cheng Yan, Luo Sang, dan Xiang Nan selalu bersikap rendah hati di dunia budidaya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka bertiga adalah murid Jian Ying dan Chen Feng, apalagi mereka memiliki kemampuan yu meng. Adapun Xiao Suai, dia tinggal di alam Yao sepanjang tahun dan tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Namun berita seperti ini masih menyebar. Tidak ada orang lain selain istana tiga kali lipat yang bisa melakukan ini. Mengapa para bajingan dari istana tiga kali lipat itu memfitnah lelaki tua berjanggut putih itu? Apa manfaatnya bagi mereka? Xiao Suai bertanya dengan gigi terkatuk. Istana beruas tiga menangkap guru, tetapi kita masih berada di luar dan menjadi faktor yang tidak stabil. Saya pikir istana beruas tiga menyadari bahwa keberadaan kita adalah ancaman dan kita tidak dapat digunakan untuk memimpin yu mon melawan manusia. Oleh karena itu, mereka sedang bersiap untuk berurusan dengan kita. Memfitnah Jian Ying dan Chen Feng akan membuat para kultifator menaruh semua harapan mereka pada istana tiga kali lipat. Mereka sangat percaya pada istana tiga kali lipat. Ketika saatnya tiba, jika Muyu dan yang lainnya ingin bertarung melawan istana tiga kali lipat, itu berarti mereka harus bertarung melawan seluruh dunia budidaya. Muyu menemukan tempat duduk di dekat jendela dan memandangi para penggarap diri yang datang dan pergi di jalan. Anehnya, hatinya tenang. Rumor ini tidak lagi mempengaruhi dirinya. Muyu telah melihat sifat kultifator di kota Dongsa. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini. Tetapi para penggarap diri ini bahkan berani mempertanyakan Tuhan yang sejati. Betapa tidak berterima kasihnya, Xiao Suai berkata dengan marah. Keburukan sifat manusia bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Mereka hanya percaya pada istana tiga kali lipat. Kata-kata berbunga-bunga dari istana tiga kali lipat dapat membuat mereka melupakan kebaikan guru dan beralih mempertanyakan apakah guru membantu Yu Mon. Orang-orang ini tidak layak untuk kita tolong, kata Luo Sang. Sekarang Yu Mon bertindak ceroboh, semua orang menjadi panik. Semua orang berharap Dewa Sejati sekali lagi melangkah maju untuk menghancurkan Yu Mon. Namun, istana tiga kali lipat telah menghasut beberapa orang untuk memfitnah Dewa Sejati, menyebabkan semua orang kehilangan harapan pada Dewa Sejati. Sekarang, jika mereka ingin berurusan dengan Yu Mon, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada istana tiga kali lipat. Ini adalah skema istana tiga kali lipat. Sebelum memulai perang, mereka harus memenangkan hati rakyat. Tetapi kapan para penggarap diri ini memahami bahwa hidup mereka hanyalah alat bagi istana tiga kali lipat untuk mendapatkan kekuatan jiwa? Di balik penampakan suci istana tiga kali lipat terdapat hati yang menakutkan dan jahat. Jika ini terus berlanjut, kita akan terisolasi dan tidak berdaya. Xiao Suai duduk di atas meja, masih merajuk. Apa yang dilakukan Siang Nan saat itu adalah benar, kata Luo Sang. Siang Nan mengetahui hal ini jauh lebih awal daripada mereka. Oleh karena itu, ketika dia berada di Clearwater City, dia mengendalikan seratus ribu petani mandiri. Jika terjadi perang di masa depan, setidaknya dia tidak harus berperang sendirian. Dia memiliki seratus ribu setan untuk membela dirinya. Saat itu, Cheng Yan dan Luo Sang ingin menghentikan Siang Nan. Namun, Luo Sang berubah pikiran. Mu Yu juga kehilangan kepercayaan pada kultifator mandiri. Bagaimana kita menemukan Siang Nan? Mu Yu bertanya. Tidak ada kabar tentang Siang Nan. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia budidaya. Setan-setan yang berada di bawah kendalinya telah kehilangan kendali dan bertindak sembarangan. Jika ini terjadi di masa lalu, Mu Yu akan membenci iblis-iblis ini. Namun, dia tidak mau mempedulikan mereka lagi. Terakhir kali saya melacak jejak Siang Nan, auranya berada di dekat kota Lansi. Saya pikir pasti ada sesuatu di sini yang menariknya. Luo Sang mengerutkan kening. Namun, keduanya sudah pergi ke kota Lansi untuk menyelidikinya. Sekarang, Yu Mon di kota Lansi sepertinya telah mundur. Tidak ada jejaknya. Mereka tidak dapat menemukan jejak Siang Nan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tinggal di kota Lansi untuk sementara. Mu Yu, apakah kita masih akan mencari pria dengan keabadian itu? Xiao Suai tiba-tiba bertanya. Mu Yu tercengang. Situasi di kota Dong Xia telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Dia lupa mencari pria dengan keabadian. Apa maksudmu mencari pria yang memiliki keabadian? Luo Sang bertanya. Mu Yu menjelaskan situasinya dengan singkat. Ketika dia memikirkannya, dia merasa sedih untuk tuannya. Majikannya telah berkorban begitu banyak demi para penggarap diri. Bagaimana dengan para kultifator mandiri? Bagaimana mereka memperlakukan tuannya sekarang? Luo Sang terdiam beberapa saat. Kemudian, dia bertanya. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki keabadian? Mu Yu menggelengkan kepalanya. Saat itu, Raja Iblis Naga Azure mengatakan bahwa selama budidaya kita mencapai tahap kenaikan besar, kita akan dapat merasakan kekuatan itu. Jika kita mengumpulkan sembilan pria dengan keabadian, kita akan mampu mengendalikan dunia ini. Istana tiga kali lipat pasti akan dikalahkan. Jika itu masalahnya, istana tiga kali lipat juga mencari manusia kesembilan dengan keabadian. Luo Sang bertanya. Itu benar. Mu Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada waktu untuk menunda. Karena istana tiga kali lipat sudah mulai mendorong para kultifator untuk memfitnah Jian Ying dan Chen Feng, mereka pasti akan berpikir bahwa sembilan kekuatan abadi yang kuat akan menjadi ancaman. Mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk menemukan orang-orang yang memiliki keabadian. Luo Sang merenung sejenak. Kamu baru saja menyebutkan formasi pencarian naga. Mungkin kita bisa mencoba menggunakannya untuk menemukan Xiang Nan. Formasi pencarian naga membutuhkan sesuatu dari Xiang Nan. Apakah kamu punya pakaiannya? Mu Yu bertanya. Ketika Xiang Nan meninggalkan taman 50 mil di selatan, dia mengambil semua miliknya. Saya yakin dia tahu bahwa kita akan menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukannya, jadi dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Luo Sang menggelengkan kepalanya. Kembali ke Gunung Luo Shen, Penatuasun telah menggunakan formasi pencarian naga, jadi Xiang Nan pasti mengingatnya. Oleh karena itu, dia pergi dengan sangat teliti ketika dia pergi. Kalau begitu kita tidak akan bisa menemukannya, kata Xiao Suai Muram. 842 Apa itu? Luo Sang bertanya. Raja Iblis Elanggurun, Hai Dongqing. Mata Muyu berbinar. Raja Iblis Elanggurun, Hai Dongqing. Benar, Xiang Nan mengambil hati Raja Iblis Elanggurun. Jantungnya terhubung dengan Raja Iblis Elanggurun. Kita hanya perlu menemukan Raja Iblis Elanggurun dan menggunakannya sebagai pemimpin susunan untuk arai pencarian naga. Lalu, kita bisa menemukan lokasi jantungnya, kata Muyu. Arai pencarian naga menggunakan aura sebagai petunjuk untuk menggabungkan dua benda dengan aura serupa. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan barang-barang seseorang untuk mengetahui keberadaan orang tersebut. Namun, itu juga berarti bahwa ia dapat menggunakan seseorang sebagai petunjuk susunan untuk menemukan benda-benda yang masih memiliki aura orang tersebut. Bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika Xiang Nan meninggalkan sesuatu, auranya akan lenyap. Namun, dia telah mengambil hati Hai Dongqing. Muyu bisa menggunakan tubuh Raja Iblis Desert Eagle sebagai segel formasi untuk mencari hatinya. Dengan begitu, dia bisa mengetahui keberadaan Xiang Nan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat temukan Hai Dongqing. Suai kecil sangat antusias. Dia tahu di mana Hai Dongqing terjebak. Raja Iblis Elanggurun belum dibuka segelnya dan terjebak di gurun. Segel semacam ini tidak dapat dirusak oleh orang lain. Muyu telah menghitung bahwa kekuatan segel akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membuka segelnya, jadi Raja Iblis Elanggurun pasti masih ada di sana. Tidak perlu terburu-buru. Kita harus kembali ke Pegunungan Moyun, kata Muyu. Mengapa kita kembali ke Pegunungan Moyun? Suai kecil bertanya dengan bingung. Kami tidak mempunyai basis aray yang cukup untuk aray pencarian naga. Kami perlu membuat beberapa persediaan. Aray pencarian naga membutuhkan terlalu banyak basis aray. Jika mereka ingin mencari seseorang di area yang luas, mereka memerlukan pangkalan aray lima elemen dalam jumlah besar. Besi meteorik, kayu cemara, es cen laut hitam, api roh kuno, dan batuan bumi beku. Kelima item ini tidak umum, setidaknya di dunia budidaya. Meskipun Luosang juga memiliki beberapa pangkalan aray lima elemen, jumlahnya tidak banyak. Jika Muyu ingin mencari seluruh benua tiga tingkat seperti mencari jarum ditumpukan jerami, dia akan membutuhkan lebih banyak pangkalan aray lima elemen. Namun, Muyu tahu kemana mencarinya. Ketika dia pertama kali meninggalkan Pegunungan Moyun, dia mengandalkan aray teleportasi Yumeng. Aray teleportasi Yumeng di Pegunungan Naga Tersembunyi memiliki sejumlah besar dari lima fondasi susunan ini. Muyu melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya. Jika dia menggunakan fondasi susunan yang sangat besar di Gunung Fulong, dia bisa menciptakan aray pencarian naga yang sangat kuat. Itu akan lebih dari cukup untuk mencari di tiga benua. Oke, tapi sebelum aku pergi, aku perlu melakukan sesuatu. Suai kecil menggosok kepalan tangannya yang kecil, hingga menimbulkan suara pecah-pecah. Namun matanya tertuju pada pria kecil berjanggut di sebelahnya yang menyebarkan rumor dan meremehkan dewa sejati seolah-olah mereka tidak berharga. Pria berkumis ini memiliki mata licik, mulut lancip, dan pipi monyet. Dia terlihat sangat menyebalkan. Baru saja, rumor tentang dewa sejati dan murid dewa sejati disebarkan olehnya. Kultivasi orang ini hanya pada tahap Naschen Sol, tapi dia berbicara tanpa terengah-engah. Segala macam kata-kata jahat ditujukan kepada Tuhan yang benar. Selagi kamu melakukannya, tanyakan padanya bagaimana dia mengetahui identitas murid dewa sejati, kata Muyu. Oke tidak masalah. Suai kecil melemparkan sepotong tulang binatang ke tangannya. Itu adalah fondasi susunan bawaan dengan ukiran aray jiwa ilahi yang kuat di atasnya. Itu sempurna untuk interogasi. Setelah pria berkumis itu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan di sepanjang jalan. Suai kecil berlari mendekat, masih memegang Leontine Giok Batu Roh di tangannya. Jumlahnya sekitar satu juta. Dia dengan polosnya menarik-narik pakaian pria berkumis itu dan berkata sambil tersenyum, Paman, aku ingin membeli permen untuk dimakan. Apakah ada tempat yang menjual permen? Suai kecil dengan sengaja melambaikan Leontine Giok Batu Roh di tangannya. Ekspresi tidak berbahaya itu membuat orang tidak sanggup menolaknya. Pria berkumis itu melihat Leontine Giok Batu Roh di tangan Suai kecil dan menelannya. Matanya melihat sekeliling, dan dia menunjukkan senyuman menjijikan. Dia berkata, Adik, kamu ingin membeli permen. Paman tahu di mana itu. Ayo, Paman akan mengantarmu ke sana. Terima kasih Paman. Suai kecil berkata dengan gembira. Pria berkumis itu membawa Suai kecil ke sebuah gang kecil. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Orang yang meremehkan Suai kecil biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Benar saja, setelah seperempat jam, Suai kecil berlari kembali dari gang dengan polos dan bahkan menyenandungkan lagu anak-anak. Bagaimana itu? Muyu bertanya. Dia mungkin tidak bisa bicara lagi. Suai kecil duduk. Oh, dan dia mungkin tidak bisa berjalan lagi. Maksudku, apa yang kamu tanyakan? Muyu sedang tidak berminat untuk peduli dengan hidup atau mati orang itu. Orang yang bergosip pantas mati. Dia bilang dia mendengarnya dari Pavilion Abadi Ekstrim. Pavilion Abadi Ekstrim mempekerjakan banyak orang yang banyak bicara untuk memberi tahu lebih banyak orang tentang masalah ini. Dia adalah salah satunya. Mata Suai kecil melihat sekeliling. Haruskah kita pergi ke Pavilion Abadi Ekstrim? Kita juga bisa disewa untuk mendapatkan beberapa batu roh. Pavilion Abadi Ekstrim adalah tokoh pembudidaya yang baru saja menjadi populer di dunia budidaya dalam dua tahun terakhir. Mereka mencari nafkah dengan bertukar dan menjual informasi tentang Ekstrim Immortals. Munculnya peringkat Abadi Ekstrim memunculkan bisnis semacam ini, dan para pembudidaya sangat menyukainya. Pavilion Abadi Ekstrim akan mengetahui kuda hitam mana yang muncul di peringkat Abadi Ekstrim, kekuatan mereka, perkiraan peringkat potensial mereka, perubahan apa yang terjadi pada peringkat Abadi Ekstrim, informasi tentang Dewa Ekstrim tertentu, dan seterusnya. Selama itu terkait dengan Dewa Ekstrim, Pavilion Abadi Ekstrim akan mengetahuinya sesegera mungkin. Pergi! Nada suara luo sang acu tak acu, tapi bercampur dengan niat membunuh yang samar. Muyu sedikit mengangguk. Pavilion Abadi Ekstrim berani mengeluarkan uang untuk menyebarkan rumor yang memfitnah Dewa Sejati. Sulit dipercaya bahwa mereka tidak mendapat dukungan dari orang-orang dari Istana Tiga. Jika mereka dapat menemukan petunjuk tentang Istana Sancong dari kejadian ini, itu akan menjadi masalah yang sangat penting bagi mereka. Pavilion Abadi Ekstrim memiliki cabang di banyak kota. Tidak hanya para penggarap dan murid dari beberapa sekte datang dan pergi ke sini, tetapi banyak Dewa Ekstrim juga datang untuk membeli informasi secara langsung. Saat menantang seorang ekstrim imortal, penting untuk mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Oleh karena itu, ini adalah tempat di mana Dewa Ekstrim paling sering terlihat. Pavilion Abadi Ekstrim di kota Misbreat seperti bangunan yang elegan. Para kultifator yang datang dan pergi semuanya anggun dan anggun. Bahkan jika ada beberapa yang mengenakan pakaian biasa, budidaya mereka pasti tidak rendah. Sesepuh dari berbagai sekte, pemilik toko, dan sebagainya. Siapapun yang dapat memperoleh nilai dari ekstrim imortal akan datang ke sini untuk memperhatikan perubahan terbaru pada peringkat ekstrim imortal. Ikuti saya dengan cermat dan dengarkan perintah saya. Suai kecil membuka jalan di depan dengan santai. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah hari ini, jadi dia lebih sombong dari siapapun. Dengan kedua tangan kecilnya di belakang punggung, dia melangkah maju dengan kepala terangkat, tampak seperti Tuan Muda yang tidak peduli pada siapapun. Sebagai perbandingan, Mu Yu dan Luo Sang mengikuti di belakang suai kecil, lebih mirip pengawalnya. 843. Orang-orang datang dan pergi saat mereka memasuki pavilion abadi ekstrim. Ada berbagai jenis loket yang menyediakan layanan ekstrim imortal yang berbeda, termasuk loket untuk konsultasi informasi ekstrim imortal, pembelian daftar ekstrim imortal, grafik prediksi taruhan abadi ekstrim dan peringkat abadi ekstrim, surat tantangan abadi ekstrim, dan relik abadi ekstrim untuk dijual. Mengapa tempat ini menjual relik abadi ekstrim? Sungguh tidak tahu malu, Siao Suai mendengus. Daftar abadi ekstrim berubah hampir setiap hari. Dewa ekstrim baru muncul setiap hari, yang berarti beberapa dewa ekstrim telah mati. Banyak orang yang berkultivasi sendiri sangat ingin mendapatkan relik abadi ekstrim. Lagi pula, para kultivator yang bisa menjadi dewa ekstrim semuanya luar biasa, dan relik mereka semuanya luar biasa. Ketika Muyudan yang lainnya memasuki paviliun abadi ekstrim, ada seseorang dari sekte lain yang berdebat dengan penjaga toko di konter. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Dia tampaknya memaksa paviliun abadi ekstrim untuk menyerahkan relik abadi ekstrim milik sekte mereka. Ini adalah pedang panjang kian ki abadi ekstrim, yang berada di peringkat ke-79 di fraksi pemurnian terbalik kita. Apakah kita masih perlu membayar untuk mengambil kembali milik kita? Paviliun abadi ekstrim Anda terlalu berlebihan. Pria parubaya itu adalah kian sanian, seorang tetua dari fraksi pemurnian terbalik. Ketika dia mendengar bahwa peninggalan murid jenius sektenya muncul di paviliun abadi ekstrim kota Lansi, dia bergegas untuk mengambilnya. Saat ini, dia dengan marah memarahi penjual di konter. Namun, penjual itu menjawab dengan malas, sekarang, dewa ekstrim ke-79 adalah Changsui, bukan kian ki. Ketika kian ki meninggal di Changsui, reliknya kami temukan. Anda harus menjadi orang yang ingin membelinya. Penjual di paviliun abadi ekstrim yang bertanggung jawab menjual relik abadi ekstrim memiliki tingkat kultivasi tahap keluar tubuh, yang setara dengan tetua dari fraksi pemurnian terbalik. Paviliun abadi ekstrim ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Satu juta. Mengapa kamu tidak merampok bang? Kian sanian jelas sangat marah. Tidak apa-apa kalau murid jeniusnya terbunuh, tapi sekarang dia bahkan harus menghabiskan satu juta untuk mendapatkan reliknya kembali. Ini terlalu berlebihan. Kita tentu punya aturan sendiri dalam berbisnis. Kalau mau diambil kembali, belilah sesuai harganya. Asisten toko tidak tergerak. Kian sanian terlihat sangat marah, tapi dia mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya yang duduk di lantai dua. Pria parubaya itu berada pada tahap integrasi tubuh. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di hatinya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia melemparkan Leontin Diok Baturoh ke meja dan mengambil pedang panjang. Pedang panjang itu penuh dengan ki spiritual dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu adalah harta paling berharga dari sekte peleburan terbalik. Karena sekte peleburan terbalik membayar Kian Ki, sang jenius abadi ekstrim, pemimpin sekte memberikan pedang ini kepada Kian Ki. Tanpa diduga, Kian Ki mati di tangan ekstrim imortal lainnya. Kian sanian datang ke sini untuk membeli hartanya yang paling berharga. Pavilion abadi ekstrim bahkan melakukan bisnis semacam ini. Apa latar belakangnya? Mu Yu sedikit bingung. Kemudian, dia berbalik dan menyadari bahwa si tampan kecil telah menghilang. Jantungnya berdetak kencang. Si tampan kecil sedang duduk di depan meja, memegang Pai dengan kedua tangan dan makan dengan gembira. Sedikit tampan, kami di sini untuk menimbulkan masalah. Bisakah kamu lebih serius? Mu Yu berjalan mendekat dan berkata. Ya, ya, ya. Aku lupa. Si tampan kecil menggigit Pai itu lagi. Tapi ada Pai gratis di sini. Dan mereka sangat lesat. Mengapa kita tidak memakannya sebelum kita menghancurkannya? Si tampan kecil mengedipkan mata besarnya dan mengunyah dengan pipi melotot. Hancurkan mereka setelah makan. Mu Yu mengungkapkan senyuman tak berdaya. Suasana hatinya sangat berat beberapa hari ini. Hanya si kecil tampan yang bisa membuatnya tersenyum dan menghilangkan depresi di hatinya. Ketika si tampan kecil mendengar bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah, dia menjadi sangat arogan. Hanya dalam waktu singkat, dia dibeli oleh kue itu. Lihat, bahkan ada patung tanah liat kecil dari Dewa Ekstrim yang terkenal di sini. Saya baru saja melihat bahwa Anda juga diremas menjadi patung tanah liat kecil. Si tampan kecil menunjuk ke konter di sebelahnya dan berkata, Pergi dan lihat apakah patung tanah liat kecilmu tampan atau tidak. Aku akan makan lagi dan kemudian mulai menimbulkan masalah. Tidak ada gunanya. Luo Sang dengan acu tak acu melirik si tampan kecil. Pandangannya tertuju pada sudut lain yang tidak mencolok di lantai dua. Ada aura yang sangat kuat di sana. Kemudian, dia beralih ke kamar pribadi di sisi utara loteng. Tempat itu pun menarik perhatiannya. Menimbulkan masalah bukanlah hal utama. Poin utamanya adalah mencari tahu orang di balik ekstrim Immortal Pavilion. Oleh karena itu, Luo Sang sedang mengukur tata letak pavilion abadi ekstrim. Dia ingin menemukan petunjuk dari tata letak ekstrim Immortal Pavilion. Muyu berjalan ke konter ekstrim Immortal Clay figurin dan melihat patung tuannya, Jian Ying Chen Feng. Tingginya sekitar tiga kaki dan ada lima orang di sampingnya. Mereka adalah Muyu, empat kakak laki-laki dan perempuan seniornya, dan Kiaosue. Nama mereka tertulis di bawah. Tingginya dua kaki dan tampak sangat hidup. Muyu bahkan menemukan bahwa penampilan asli Xiaosue sebagai seekor binatang kecil berdiri di bahu patungnya. Benar saja, banyak orang di dunia kultifasi sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Xiaosue. Saat ini, tiga atau empat remaja berkumpul di sana. Mereka berdebat tentang mana yang harus dibelikan ayah mereka untuk mereka. Beli Jian Ying Chen Feng. Tuhan yang sejati sangat tampan. Kata seorang anak kecil. Feng kecil, pernahkah kamu mendengarnya? Tuhan yang sejati sekarang dibenci oleh semua orang. Benar-benar, apa yang sedang terjadi? Aku baru saja mendengar penjaga toko di pavilion abadi ekstrim mengatakan bahwa Yumon bersekongkol dengan dewa sejati. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Tuhan sejati bersekongkol dengan Yumon? Itu pasti bohong. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya pada penjaga toko. Muyu tidak peduli dengan para remaja yang berdebat tentang hal ini. Dia berbalik untuk melihat konter di sebelahnya. Konter di sebelahnya diberi label, konsultasi harga penampilan pavilion abadi ekstrim. Muyu berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa ekstrim imortal pavilion benar-benar melakukan segala jenis bisnis. Mereka bahkan punya harga untuk mengundang dewa ekstrim. Ada tertulis bahwa ada harga berbeda untuk mengundang dewa ekstrim dengan peringkat berbeda. Misalnya, mengundang dewa ekstrim ke pesta pernikahan keluarga tertentu, pesta ulang tahun orang penting tertentu, mengundang dewa ekstrim untuk memotong pita pembukaan toko baru, del. Jika dewa ekstrim dapat menghadiri acara seperti itu, tentu saja itu akan menjadi aajang yang sangat bergensi. Yang paling mengejutkan Muyu adalah slogan di sini mengatakan, hanya ada harga yang tidak mampu Anda beli, tetapi tidak ada dewa ekstrim yang tidak dapat Anda undang. Tampaknya pavilion abadi ekstrim dapat mengundang dewa ekstrim manapun. Dia juga melihat bahwa harga untuk dirinya dan penampilan Luo Sang mencapai 10 dijit. Tidak mudah menemukan murid dewa sejati. Bagaimanapun, bukanlah masalah besar bagi pavilion abadi ekstrim untuk mengatakan hal ini. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mampu membayar harga setinggi itu. Biaya penampilan ekstrim imortal ke-99 adalah 880 ribu baturoh. Memang harganya sangat mahal. Ya Tuhan, saudaraku, ayo kita mencobanya juga. Kita akan kaya jika kita memotong pita dengan gunting. Suai kecil berjalan di depan Muyu dan melihat, biaya penampilan, Muyu. Dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan membuat gerakan gunting. Matanya berbinar saat dia menghitung berapa angka nol yang ada di biaya penampilan. Berhentilah melamun. Kamu miskin sekali, tapi kamu ingin memotong pita. Minggir, jangan menghalangi jalanku. 844 Muyu mengerutkan alisnya dan tidak bergerak. Namun, ketika pelayan yang duduk di konter melihat pria di belakang Muyu, dia segera bersemangat dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Yun Zizi, Anda di sini. Aku sudah lama menunggumu. Saat dia berbicara, dia secara pribadi berjalan keluar dan membawa Yun Zizi ke meja teh di sebelahnya. Di akun Liu, perjamuan macam apa yang Anda undang untuk saya hadiri kali ini? Saya sangat sibuk. Pria bernama Yun Zizi memiliki ekspresi mendominasi di wajahnya. Setelah berbicara, dia melirik Muyu, mendengus dingin, dan duduk. Seperti ini, keluarga Tang di kota Wang Tian sedang merayakan ulang tahun mereka yang ke-60, dan mereka berencana mengundangmu untuk bergabung dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Di akun Liu dari pavilion abadi ekstrim berkata dengan sopan. Harga yang sama, Yun Zizi bertanya. Ya, harganya ditetapkan berdasarkan peringkat abadi ekstrim, jadi harganya sama, kata di akun Liu. Yun Zizi, Yun Zizi. Tangan kecil Siaosue meluncur melintasi daftar peringkat, dan segera, dia mencapai posisi ke-73. Dia membacakan dengan suara rendah, Yun Zizi, Pemisahan Roh Tahap 9, Sekte Sungai Langit, harga penampilan Rp 2.880.000. Anda bisa mendapatkan Rp 2.880.000 hanya dengan freeloading. Ya Tuhan. Seru Siaosue. Lalu, dia melambaikan tangan kecilnya dengan gembira. Jika ada yang mengajakku, aku pasti akan makan sampai mereka bangkrut. Ketika Yun Zizi melihat ekspresi terkejut Siaosue, rasa superioritasnya sebagai seorang dewa ekstrim segera terlihat. Dengan tingkat kultivasi kalian, kalian berdua harus masuk dalam daftar peringkat abadi ekstrim terlebih dahulu. Anda ingin seseorang mengundang Anda. Kamu sedang melamun seperti apa? Saat dia berbicara, dia bahkan membusungkan dadanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Siaosue memandang Yun Zizi dengan jijik dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, mengapa kamu begitu sombong? Menurut Anda Rp 2.880.000 adalah masalah besar. Tahukah kamu berapa Rp 250.000 ditambah Rp 38.000 sama dengan? Itu harga penampilanmu, mengertikah kamu? Wajah Yun Zizi langsung berubah menjadi hijau. Dia membanting meja dan berdiri, dengan marah menegur, Bajingan kecil, apakah kamu ingin mati? Diakon Liu juga tidak menyangka bahwa Suai kecil, seorang anak berusia 3-4 tahun, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Awalnya harga dipatok Rp 2.88.000 hanya untuk mendapatkan keberuntungan. Siapa sangka karena kombinasi faktor-faktor yang aneh? Diakon Liu langsung berkata, Nak, jangan bicara omong kosong. Siaosue melahap potongan P terakhir dan kemudian bertepuk tangan untuk membuang remah-remahnya. Dia merapikan pakaiannya dan memasang ekspresi arogan. Apakah kamu tahu mengapa kita ada di sini? Karena kamu telah datang ke pavilion abadi ekstrim kami, kamu sebaiknya mematuhi peraturan pavilion abadi ekstrim. Tidak peduli seberapa muda kamu, kamu tidak dapat menyalahkan siapapun jika kamu dipukuli sampai mati. Petugas Liu memarahi. Siaosue meletakkan tangannya di pinggul dan mendengus. Jangan bicara omong kosong. Biar ku beritahu, kami di sini untuk menimbulkan masalah. Entah kenapa, suara kekanak-kanakan Siaosue sangat tajam. Itu langsung menyebar ke seluruh pavilion abadi ekstrim. Pavilion abadi ekstrim awalnya ramai dengan suara-suara, tetapi setelah Siaosue berbicara, suasana langsung menjadi sangat sunyi. Seolah-olah suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Kemudian, semua kultifator di pavilion abadi ekstrim tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa aku salah dengar? Anak kecil ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Haha. Dari mana asal bocah cilik ini? Beraninya dia datang ke tempat seperti pavilion abadi ekstrim untuk menimbulkan masalah. Apakah dia lelah hidup? Anak ini belum disapihkan. Banyak orang yang berkultifasi sendiri merasa terhibur dengan kata-kata Siaosue. Bocah kecil ini sebenarnya ingin menimbulkan masalah di pavilion abadi ekstrim. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Pavilion abadi ekstrim tiba-tiba bangkit di dunia budidaya. Mereka berani secara terbuka menetapkan harga untuk dewa ekstrim. Mereka bahkan berani menjual peninggalan dewa ekstrim yang sudah mati. Bagaimana kekuatan dibalik ini bisa diguncang oleh orang biasa? Bocah kecil ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Diakon Liu juga tertawa. Dia memandang Siaosue dan menggelengkan kepalanya. Bocah kecil, kamu bahkan tidak memiliki tingkat kultifasi. Bagaimana kamu bisa menimbulkan masalah di sini? Orang lain mungkin tidak tahu apa arti pavilion abadi ekstrim, tapi dia secara alami tahu latar belakangnya sendiri. Karena dia berani membuka pavilion abadi ekstrim dan berbisnis dengan dewa ekstrim, dia secara alami harus menghadapi semua jenis pembudidaya diri yang datang untuk menimbulkan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan operasinya. Di pavilion abadi ekstrim di kota Misbreat, terdapat tidak kurang dari lima orang yang berkultifasi pada tahap sintesis bentuk. Bahkan ada seorang master di surga ke-9 dari tahap sintesis bentuk. Mereka cukup untuk mengatasi segala macam masalah. Belum lagi bocah cilik ini, pavilion abadi ekstrim bahkan mungkin tidak takut pada orang-orang dari gerbang delapan. Yun Zizi juga menatap Xiao Suai dengan jijik. Dia memandang Muyu, yang auranya agak dingin tetapi tidak terlalu kuat, dan berkata, Diakon Liu, jangan khawatir. Jika seseorang datang untuk menimbulkan masalah, saya akan membantu Anda mengatasinya. Xiao Suai tidak peduli dengan ejekan orang lain di pavilion abadi ekstrim. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kecilnya di belakang punggung dan bertingkah seperti orang tua. Dia maju dua langkah dan berkata, Kalian, Anda benar-benar meremehkan orang. Aku bilang aku di sini untuk menimbulkan masalah hari ini, jadi aku di sini untuk menimbulkan masalah. Cepat dan beritahu manajermu untuk keluar dari sini. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Diakon Liu berhenti tersenyum dan berkata, Bocah kecil, ini bukan tempat bagimu untuk menimbulkan masalah. Cepat keluar dari sini, atau aku akan menamparmu beberapa kali agar kamu mengerti bahwa kamu tidak boleh bicara omong kosong. Xiao Suai berkata dengan tidak sabar, aku mencari manajermu, bukan kamu. Mengapa kamu banyak bicara omong kosong? Diakon Liu melihat tatapan menggoda dari para pelanggan di sekitarnya dan siap untuk mengakhiri lelucon ini. Dia berteriak, Sepertinya aku harus memberimu pelajaran secara pribadi. Penjaga toko kami sangat sibuk setiap hari. Dia bukan seseorang yang bisa ditemui Tom, Dick, atau Harry kapanpun mereka mau. Bang! Sebelum Diakon Liu dapat menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dengan keras di depannya, menghancurkan lantai mahoni menjadi berkeping-keping. Luo Sang, yang seperti dewa pembunuh, menginjak dada pria parubaya di tanah. Wajah pria parubaya itu penuh ketakutan. Diakon Liu tercengang. Penjaga toko Pria yang diinjak oleh Luo Sang adalah manajer paviliun abadi ekstrim di kota nafas kabut, Yan Zai San, seorang kultifator mandiri di surga ke-9 dari alam kombinasi. Tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang berani menyinggung perasaannya dengan kekuatan seperti itu. Namun, saat ini, dia diinjak oleh seorang pemuda seperti anjing mati. Yan Zai San kaget dan marah. Dia baru saja minum teh dengan santai di kamar pribadi di lantai 2, melihat tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Dia tidak menyangka niat membunuh yang menakutkan dan dingin akan tiba-tiba muncul. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung terangkat dan jatuh ke tanah tanpa sadar. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari satu tarikan nafas. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di paviliun abadi ekstrim kami. Kamu tidak pantas untuk hidup. Tamparan Sebelum Yan Zai San bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaosuai telah menamparnya, dan bekas telapak tangan kecil berwarna merah cerah muncul di wajah Yan Zai San. Suaranya jernih dan menyenangkan, bergema di mata semua orang di paviliun abadi ekstrim. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Perlu diketahui bahwa manajer paviliun abadi ekstrim, Yan Zai San, berada di surga ke-9 dari alam kombinasi. Bahkan jika Xiaosuai menggunakan seluruh kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan jejak telapak tangan di wajah seorang kultifator alam kombinasi surga ke-9. Bagaimana anak ini melakukannya? Aku sudah bilang kalau kita di sini untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu masih berlama-lama? Kamu minta dipukul. Xiaosuai menjabat tangan kecilnya dan memandang di akun Liu dengan penuh kemenangan. Dia membengkokkan kelima jari kelingkingnya ke depan dan ke belakang dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa manajermu sangat sibuk setiap hari. Di akun Liu membuka mulutnya karena terkejut. Bagaimana manajer mereka, yang berada di alam kombinasi surga ke-9, bisa jatuh? Kalahkan, kalahkan kedua pembuat onar ini. Di akun Liu segera sadar dan segera berteriak ke lantai dua. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai dua untuk meminta bantuan, dia menemukan lima sosok terlempar seperti karung pasir dan mengelilinginya dan Yun Zizi. Kelima orang yang membudidayakan diri seperti anjing ini adalah penggarap alam kombinasi dari pavilion abadi ekstrim. Mereka dikirim untuk menjaga pavilion abadi ekstrim. Mu Yu perlahan turun dari langit dan menatap di akun Liu dengan tatapan mematikan. Kesunyian. Semua orang diam. Tidak ada yang menyangka bahwa enam penggarap alam kombinasi dari pavilion abadi ekstrim akan menjadi sangat lemah di depan dua pemuda pembunuh ini. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membela pavilion abadi ekstrim? Xiao Sui menghampiri Yun Zizi dan menatapnya dengan jahat. Ekspresi Yun Zizi berubah drastis lagi. Dia hanya diundang oleh ekstrim imortal pavilion untuk menerima misi menghasilkan uang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua orang yang dianggap remeh pada awalnya sebenarnya adalah ahli yang sangat menakutkan. Tidak, tidak, aku, aku tidak mengatakan apa-apa. Yun Zizi sudah mengompol ketika dia melihat ekspresi mematikan di wajah Mu Yu dan Luo Sang. Sekarang, dia semakin tertekan dan tidak berani bergerak. Dia takut dia akan terbaring di tanah seperti enam kultifator alam kombinasi dan mati. Sekarang, kami di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda keberatan? Xiao Sui melirik para kultifator yang datang untuk mencari peluang bisnis. Ini semua adalah pengusaha dan tetua sekte tersebut. Mereka semua sangat cerdas dan berpengaruh. Beraninya mereka mengatakan sesuatu. Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Luo Sang bertanya dengan tenang. Ekspresi semua orang di pavilion abadi ekstrim berubah dan napas mereka menjadi lebih cepat. Melihat Luo Sang, yang seperti dewa pembunuh, hati mereka tenggelam. Lelucon yang luar biasa, bahkan penjaga toko dari pavilion abadi ekstrim, yang berada di surga kesembilan dari alam kombinasi, diinjak-injak oleh kakinya. Itu bukan apa-apa. Ya ampun, kami tidak bersalah, kata Yun Zizi dengan suara gemetar. Dia tidak lagi sombong seperti sekarang. Xiao Suai berjalan ke pintu dengan santai dengan sepotong dasar susunan bawaan yang diukir dengan arai jiwa ilahi di tangannya. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, Ayo, kalian semua, berbaring dan keluar dari pintu ini. Siapapun yang terlihat tidak sehat saat berguling akan mati. Aku akan berguling. Aku akan berguling. Aku akan berguling. Yun Zizi adalah orang pertama yang berbaring. Dia buru-buru berguling menuju Xiao Suai. Xiao Suai memandang pria ini dengan jijik. Kemudian, arai jiwa ilahi menghapus ingatannya dan Xiao Suai mengusirnya dari pavilion abadi ekstrim. Cepat, waktu terbatas. Jika ada yang tidak keluar dalam 15 menit, aku akan membunuh mereka. Xiao Suai mendengus. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, banyak orang tergeletak di tanah dan dengan cepat berguling menuju si tampan kecil. Ketika mereka berguling ke pintu, si tampan kecil memberi mereka tendangan terbang. Pada saat yang sama, dia menghapus ingatan mereka dan mengusir mereka. Aku tidak menyuruhmu untuk berguling. 845 Jejak kaki kecil muncul di wajah Diakon Liu. Seluruh wajahnya bengkak dan beberapa giginya tanggal. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Tendangan ini sudah dianggap ringan. Beraninya mereka memfitnah Jian Ying dan Chen Feng. Mereka bertiga tidak akan melepaskannya begitu saja. Sebagian besar kultifator di pavilion abadi ekstrim adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik. Ini adalah pertama kalinya mereka diancam akan keluar seperti ini. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh sama sekali. Jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu tidak semudah kehilangan muka. Segera, semua tamu pavilion abadi ekstrim diusir oleh Xiao Suai. Xiao Suai juga menutup pintu, hanya menyisakan orang-orang di pavilion abadi ekstrim. Namun, pada saat ini, Muyu dan Luo Sang mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesosok muncul di atap ekstrim imortal pavilion dan menghilang. Pergilah, aku akan tetap di sini, kata Muyu dengan suara rendah. Luo Sang tidak berkata apa-apa dan menghilang dari pavilion abadi ekstrim. Apa yang salah? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Niat membunuh, kata Muyu singkat. Niat membunuh. Seseorang sedang memata-matai apa yang terjadi di sini. Muyu mengamati seluruh pavilion abadi ekstrim dengan dingin. Para tamu dari ekstrim imortal pavilion semuanya telah pergi. Muyu melemparkan sisa kultifator ke tanah. Namun, dia masih merasa ada seseorang yang memata-matai mereka dari sudut pavilion abadi ekstrim. Aura yang samar-samar terlihat itu sepertinya ada di mana-mana di ekstrim imortal pavilion, tapi dia tidak bisa menentukan lokasi spesifiknya. Baru saja, ketika dia sedang berpatroli di seluruh pavilion abadi ekstrim, dia tidak menyadari aura ini. Saat Marsikal kecil menutup pintu, aura itu tiba-tiba muncul dan kemudian dengan cepat meninggalkan pavilion abadi ekstrim, seolah-olah sengaja mengganggu mereka. Lalu kenapa kita tidak mengejarnya? Siaosuai bertanya. Muyu melihat sekeliling dengan acuh tak acuh dan berkata, membuju harimau menjauh dari gunung. Membuju harimau menjauh dari gunung. Siaosuai masih tidak mengerti. Luosang kembali sesaat dan muncul kembali di samping Muyu. Itu aura palsu. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu memastikannya. Muyu mengangguk. Dia seharusnya masih berada di sekitar pavilion abadi ekstrim, bersiap untuk membungkam kita, kata Luosang. Dia tidak punya peluang. Muyu telah menemukan bahwa ada batasan di tubuh orang-orang ini yang dapat membunuh mereka secara instan. Pembatasan ini ditetapkan menggunakan teknik arai. Namun, teknik susunan ini telah dipatahkan oleh Muyu. Arai jiwa ilahi Muyu telah menyerbu pikiran Yan Zai San dan mengendalikannya. Muyu kemudian bertanya dengan dingin, siapa yang memerintahkanmu menyebarkan rumor yang memfitnah dewa sejati. Tatapan Yan Zai San menjadi kendur. Siapa Yefe Yan? Saya tidak tahu dari mana asalnya, saya juga belum melihat wujud aslinya. Biasanya saat muncul, dia mengenakan jubah hitam berkerudung, menutupi dirinya dengan rapat. Yan Zai San berkata dengan jujur. Sebagai penjaga toko di pavilion abadi ekstrim, kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Bagaimana biasanya Anda berkomunikasi satu sama lain? Bagaimana Anda bekerja untuknya? Muyu bertanya dengan tenang. Yan Zai San berkata, biasanya, beberapa slip giok akan muncul di mejaku. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengikuti instruksi pada slip giok itu. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah jika saya tidak mengikuti instruksinya, saya akan dihukum berat. Yan Zai San sepertinya teringat sesuatu yang menakutkan. Ekspresinya bahkan lebih ketakutan dibandingkan saat dia ditundukkan oleh Luo Sang. Seolah-olah Yefe Yan telah meninggalkan bayangan mendalam pada dirinya. Karakteristik apa yang dia miliki? Muyu terus bertanya. Yan Zai San berkata, sulit untuk mengatakannya. Namun, setiap kali saya melihatnya, dia memberi saya perasaan sakral yang tak tertandingi. Saya menghormatinya dari lubuk hati saya yang paling dalam dan bersedia melakukan apapun untuknya. Namun, ada suatu saat ketika saya dengan jelas melihat cahaya putih suci di balik jubah hitamnya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Seperti yang diharapkan, dia adalah sampah dari istana ketiga. Tatapan Muyu sedingin bila es. Orang-orang dari istana ketiga diselimuti cahaya putih. Bagi orang luar, mereka tampak suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka menggunakan cahaya suci untuk menutupi kekotoran mereka. Ini membuat Muyu merasa jijik. Muyu masih tidak bisa melupakan adegan penegak hukum istana ketiga membunuh Ayah Deadwood. Sepertinya pavilion abadi ekstrim memang dibuka oleh orang-orang dari istana ketiga. Pantas saja mereka bisa berbisnis apapun dengan barang seperti dewa ekstrim. Luo Sang dengan dingin menatap Yan Zai San. Niat membunuh di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Dia tidak akan memaafkan Yan Zai San karena memfitnah Jian Ying dan Chen Feng hanya karena dia hanyalah seorang pesuruh. Xiao Suai duduk di meja kasir dan tiba-tiba berkata, Ye Fei Yan adalah seorang yang sangat abadi. Dia berada di peringkat ke-19. Ekstrim abadi. Muyu berjalan ke konter dan mengeluarkan daftar rincin dewa ekstrim. Memang benar dia melihat nama, Ye Fei Yan. Dia menduduki peringkat ke-19. Namun, tidak ada informasi lain tentang dirinya selain itu. Pavilion Extreme Immortal milikmu berbisnis dengan Extreme Immortals. Apakah kamu tidak mengumpulkan informasi tentang 20 teratas di papan peringkat ekstrim imortal? Muyu bertanya. Yan Zai San menggelengkan kepalanya. Selain murid Jian Ying dan Chen Feng, Siang Nan, tidak ada yang tahu identitas 20 dewa ekstrim teratas. Siang Nan menduduki peringkat ke-9 di papan peringkat abadi ekstrim. Peringkatnya tidak berubah sama sekali. Sekarang, identitasnya sama dengan milik Muyu. Semua orang di dunia kultivasi tahu tentang dia. Bahkan kamu tidak tahu identitas 20 teratas. Banyak kemungkinan terlintas di benak Muyu dalam sekejap. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa 20 dewa ekstrim teratas, selain Siang Nan, semuanya terkait dengan istana 3 kali lipat. Ini karena hanya anggota istana 3 kali lipat yang tidak mudah mengungkapkan identitas mereka. Muyu memberi tahu Luo Sang pikirannya. Apakah itu berarti Siang Nan membunuh dewa ekstrim dari istana ketiga 2 tahun lalu? Luo Sang berkata sambil berpikir. Muyu juga terkejut. Dia teringat konfrontasi antara Siang Nan dan mereka di gurun 2 tahun lalu. Muyu akhirnya mengerti. Jika 20 dewa ekstrim teratas di papan peringkat abadi ekstrim semuanya berasal dari istana ketiga, dan Siang Nan telah membunuh dewa ekstrim peringkat 9, maka kekuatan Siang Nan setidaknya berada di tahap melewati kesengsaraan. Jika mereka bertiga benar-benar melawan Siang Nan saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Jadi keberadaan 9 dewa misterius tidak ada artinya. Xiao Suai menarik sepotong daging lagi entah dari mana. 9 dewa misterius pada awalnya tidak ada artinya. Itu hanya gimmick yang diciptakan oleh istana ketiga, kata Muyu dengan tenang. Tidak mungkin bagi orang lain di dunia kultivasi untuk bersaing dengan orang-orang dari istana ketiga untuk mendapatkan tempat arcane imortal. Jika tebakan Muyu benar, orang yang memata-matai pavilion abadi ekstrim pastilah Yefeian. Untuk tetap tidak terdeteksi di depan Muyu dan Luo Sang, yang memiliki kekuatan untuk membunuh, berarti dia setidaknya berada di tahap melewati kesengsaraan. Di dunia kultivasi, hanya ada sedikit orang yang telah mencapai tahap melewati kesengsaraan, bahkan di antara 8 sekte. Tidak ada seorang pun yang mencapai tahap melewati kesengsaraan sebelum usia 40 tahun. Para dewa ekstrim yang jenius ini masih berharap bahwa mereka bisa menjadi 9 dewa misterius umat manusia. Mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin umat manusia. Semuanya hanyalah taktik istana ketiga. Apakah dia memberimu perintah untuk memfitnah Jian Ying dan Chen Feng? Luo Sang bertanya. Ya, saya menerima slip diok lima hari yang lalu. Dia menyuruh kami mempekerjakan orang untuk menyebarkan berita. Saya hanya mengikuti perintah. Saya tidak tahu apa-apa lagi, Yan Zai San menganggup. Jadi tidak perlu membuatmu tetap hidup. Bola api muncul di tangan Luo Sang. Namun, Muyu menghentikannya. Ayo pergi. Apakah kita tidak akan membunuh mereka? Luo Sang mengerutkan kening. Sekalipun mereka hanya boneka, mereka tidak akan menyesal telah memfitnah nama majikannya. Mereka hanya diperintahkan. Membunuh mereka akan mengotori tangan kita. Muyu sudah berjalan menuju pintu. Mata Luo Sang berkedip. Dia diam-diam mengikuti. Xiao Suai juga melompat ke depan Muyu untuk membuka jalan. Keduanya langsung meninggalkan kota Lansi dan melayang ke langit. Sesaat kemudian, sosok berpakaian hitam dan berkerudung tiba-tiba muncul di bawah pohon di luar kota Lansi. Kami masih ditemukan. Pria berpakaian hitam itu memandang sosok Xiao Suai dan Luo Sang yang perlahan menghilang ke Cakrawala. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Murid Jian Ying dan Chen Feng benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membunuh mereka. Baru saja, pria berpakaian hitam itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingin membunuh semua orang di pavilion abadi ekstrim. Namun, setelah dia memancing Luo Sang keluar dari pavilion, dia menemukan bahwa masih ada niat membunuh yang mengerikan di pavilion tersebut. Niat membunuh ini jelas bukan datang dari Xiao Suai yang sedang makan pai daging. Sebaliknya, itu datang dari seseorang di pavilion abadi ekstrim yang tidak dapat dia lihat. Karena niat membunuh inilah dia tidak bertindak gegabuh. Pria berpakaian hitam itu memandangi sosok Xiao Suai dan Luo Sang dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melihat pemilik niat membunuh itu. Sepertinya itu adalah muyu tanpa diragukan lagi. Perlindungan darah pohon layu yang menyelimuti langit memang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang ditakuti oleh guru. Ketika nyawa muyu diambil oleh rumput meterward, untuk menyelamatkan muyu, pohon layu menggunakan teknik susunan yang kuat dan menukar nyawanya dengan nyawa muyu. Dia juga menyegel aura istana tiga kali lipat dalam teknik susunan sehingga tidak ada seorang pun di istana tiga kali lipat yang bisa melihat muyu. Bai Jie secara alami menyebutkan masalah ini kepada semua orang di istana tiga kali lipat. Aku terlalu ceroboh kali ini. Bertemu dengan master arai yang kuat seperti muyu, aku bahkan tidak bisa menggunakan teknik pembunuhan instan. Cahaya putih menyala di lengan pria berpakaian hitam itu. Dia telah menyiapkan teknik membunuh jiwa instan pada Yan Zai San dan yang lainnya. Hanya dengan berpikir saja, itu sudah cukup untuk membunuh orang-orang ini. Namun, muyu sudah menduga ini dan mematahkan tekniknya terlebih dahulu. Singkatnya, saya masih harus membunuh para pembudidaya tidak berguna ini untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Sosok pria berpakaian hitam itu berhenti dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pavilion abadi ekstrim. Namun, saat dia hendak menemukan Yan Zai San dan membunuhnya, dia tiba-tiba melihat Yan Zai San dan yang lainnya sudah tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Apa? 846. Suara luosang penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu dari istana ketiga? Pria berbaju hitam itu tertawa kecil. Kupikir aku sudah sangat berhati-hati. Siapa sangka kalian berdua bisa membodohiku? Mengesankan. Kamu terlalu bodoh. Api hitam telah menyala di sekitar tubuh luosang. Pria berbaju hitam mengamati sekelilingnya sebelum pandangannya tertuju pada meja di dekatnya. Meskipun dia tidak bisa melihat orang yang duduk di sana, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari orang itu. Kalian berdua sungguh mengesankan. Kalian berpura-pura pergi, tapi sebenarnya kalian menungguku di sini. Pria berbaju hitam tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap luosang dan memusatkan perhatiannya pada Mu Yu yang tak terlihat. Ada tumpukan besar mayat berserakan di tanah, menciptakan suasana yang menindas. Udara seakan membeku dalam sekejap, dan bahkan kebisingan di jalan pun tidak dapat mencapai tempat ini. Seolah-olah tempat ini telah terputus dari dunia luar. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah si tampan yang sedang mengunyah sepotong pai daging. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun, juga tidak menyerang. Aura kekerasan di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Kedua belah pihak mengumpulkan kekuatan dalam sekejap untuk mengalahkan lawan mereka. Mengunyah. Suara tajam memecah kesunyian. Si tampan kecil berkedip polos. Maaf, aku menggigit kacang. Namun, suara little handsome seperti sumbu, dan ketiganya langsung menjadi ilusi. Suara mendesing. Cabang-cabang hijau yang lembut tiba-tiba tumbuh dari lantai mahoni di bawah kaki pria berbaju hitam, meninggalkan bayangan di udara saat mereka menyapu ke arah pria berbaju hitam dengan niat membunuh yang sangat kuat. Cahaya putih menyala, dan pria berbaju hitam itu melompat ke udara, menuju lantai dua. Namun, seluruh bangunan pavilion abadi ekstrim dibangun dari kayu. Semua pegangan tangga dan balok tangga mulai menumbuhkan cabang-cabang hijau, yang menyebar di udara dan sepenuhnya menutup jalan mundur pria berbaju hitam itu. Kontrol kayu yang sangat kuat. Cahaya putih menyala di bawah kaki pria berkaki hitam itu, dan cahaya suci muncul di sekujur tubuhnya, yang berubah menjadi serangkaian penghalang yang menghalangi ranting-ranting pohon willow yang mendekat. Namun, api hitam telah menyelimuti dahan. Mereka tidak membakar ranting-rantingnya, tapi langsung menghamuskan penghalang yang dibuat oleh pria berbaju hitam. Penghalang itu tampaknya tidak bisa dihancurkan, tetapi cabang-cabang muyu menumbuhkan akar yang sangat tipis, yang menyatu menjadi penghalang, dan api hitam juga menyebar ke akarnya. Suara mendesing. Penghalang yang dibuat oleh pria berpakaian hitam menggunakan kekuatan jiwanya langsung dihancurkan sampai ke akar-akarnya, dan bahkan dibakar oleh api. Sebuah bayangan hitam melompat keluar dari api hitam. Namun, sebelum dia bisa berdiri teguh, pedangki yang menakutkan tiba dengan ledakan, menembus bayangan hitam. Ding! Pedangki memenuhi langit, langsung merobek jubah pria berpakaian hitam itu, memperlihatkan wajahnya. Ini adalah seorang pemuda yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Dia mengenakan pakaian biru, tapi pakaian biru itu juga ditutupi dengan cahaya putih. Wajahnya seperti diukir dengan pisau, dan alisnya seperti ular panjang. Matanya dipenuhi cahaya putih. Cahaya suci di tubuhnya membuatnya menjadi pusat perhatian, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang menakjubkan. Penghormatan ini ditujukan kepada para kultifator, tetapi bagi Muyu dan Luo Sang, cahaya seperti ini membuat mereka merasa jijik. Ini adalah Yefeian, yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat surgawi tertinggi dan merupakan salah satu jenius di istana ketiga. Luar biasa, Yefeian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Muyu dan Luo Sang tidak suka membuang waktu untuk berbicara. Sosok Luo Sang melompat keluar lagi, dan api hitam tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Api merah menyala memercik, dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang menyala di udara, yang kemudian jatuh. 13 mutiara suci putih muncul di samping Yefeian, masing-masing seukuran kepalan tangan. Tampaknya ada bayangan terbang yang tak terhitung jumlahnya bergedip di dalam mutiara ini, dan kemudian berputar mengelilinginya, dan kemudian mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap, sepertinya ada mutiara yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Yefeian, dan semua serangan Luo Sang diblokir. Pada saat yang sama, pedang Ki Muyu tiba dengan tenang, dan targetnya adalah kepala Yefeian. Teknik jiwa Luo Yin, buka. Yefeian tidak bisa melihat Muyu, tapi dia bisa merasakan dari mana pedang Muyu berasal. Aura pembunuhannya sangat kuat, dan mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Sebelum pedang klon bayangan Muyu menembus tenggorokannya, mutiaranya tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam. Suara ini seperti mengetuk telinga Muyu, dan itu benar-benar membuatnya berhalusinasi. Untuk sesaat, Muyu merasa seolah-olah dia telah kembali ke lembah pohon layu, dan dia telah berhasil menghidupkan kembali ayah kayu mati, dan bahkan menyelamatkan tuannya. Namun, aura membunuh Muyu begitu kuat sehingga dia merobek halusinasi di depannya dalam sekejap mata, dan kembali ke dunia nyata. Seluruh proses bahkan tidak memakan waktu lama. Namun, jeda ini cukup bagi Yefeian untuk mundur, dan dia menghindari serangan mematikan Muyu. Pedang Ki Muyu menyapu dinding pavilion abadi ekstrim. Ledakan. Seluruh pavilion abadi ekstrim bergetar hebat, dan itu menarik perhatian para kultifator di jalan. Mereka semua mendengarkan suara keras dengan kaget, dan melihat ke pavilion abadi ekstrim yang bergetar hebat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pavilion abadi ekstrim. Pavilion abadi ekstrim sudah dipenuhi dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi bagian luarnya tidak berubah sama sekali. Semakin banyak kultifator mulai berhenti, ingin melihat apa yang terjadi di pavilion abadi ekstrim. Pada saat ini, ekspresi Yefeian akhirnya menjadi serius. Jika mereka terus bertarung, seluruh pavilion abadi ekstrim akan hancur, dan mereka akan langsung muncul di kota Misdreat. Muyu dan Luo Sang tidak takut pada apapun, tetapi Yefeian khawatir identitasnya akan terungkap. Orang-orang di istana ketiga tidak ingin tampil di dunia kultifator secara terbuka, jadi mereka tentu saja memiliki kekhawatiran. Apa yang salah? Anda tidak berani menghadapi semua kultifator diri dengan wajah asli Anda. Muyu sudah menyadari perubahan ekspresi Yefeian. Bahkan jika kita menghadapi orang yang mengembangkan diri, mereka akan berdiri di sisiku, bukan sisimu. Yefeian mendengus. Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Muyu melambaikan tangannya, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di dinding pavilion abadi ekstrim. Ekspresi Yefeian menjadi gelap, dan cahaya pelangi melintas di tangannya, menutupi lubang di dinding pavilion abadi ekstrim. Murid Jian Ying dan Chen Feng memang kuat. Sayangnya, aku tidak bisa bermain denganmu lagi. 13 mutiara di sekitar Yefeian berguling lagi dan bertabrakan satu sama lain. Kemudian sebuah pola aneh muncul di bawah kakinya. Polanya dipenuhi cahaya, dan kemudian cahaya putih suci menyala kembali. Kita akan bertemu lagi. Suara mendesing. Lantai pavilion abadi ekstrim sepertinya telah diledakkan, dan semua kayu merah di lantai berubah menjadi puing-puing. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari tanah. Kali ini, cahayanya bukan cahaya putih murni, tapi merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Sinar cahaya yang berbeda berpotongan satu sama lain, membentuk pilar cahaya melingkar yang menyelimuti Yefeian. Teknik Jiwa Luo Yin, Kekecewaan. Cahaya warna-warni menyala, melepaskan aura yang sangat kuat. Bahkan Muyu tidak bisa mendekati cahaya ini. Ketika keduanya sadar kembali, sosok Yefeian sudah menghilang. Niat membunuh Luo Sang memenuhi seluruh pavilion abadi ekstrim, tapi dia masih tidak bisa melihat sosok Yefeian. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tidak ada fluktuasi auranya. Bagaimana dia pergi? Apakah itu formasi teleportasi? Tanya Luo Sang. Jika itu adalah formasi teleportasi, tidak mungkin Muyu tidak merasakannya, karena Muyu telah menggunakan formasi untuk mengisolasi pavilion abadi ekstrim. Ini adalah pola yang mirip dengan ritual. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Muyu memikirkan kembali pola aneh yang muncul di bawah kaki Yefeian ketika dia pergi. Dia pernah melihat pola itu di lantai 24 Pagoda Penyegel Yao, di Aula Dewa Bulan. Saat itu, Aula Dewa Bulan secara tidak sengaja terpicu oleh tanaman merambat naga. Adegannya sama. Komandan kecil, apakah kamu menyadari ada sesuatu yang salah? Muyu menoleh dan bertanya. Komandan kecil berkedip dan mengangguk. Ya, aku mencium aura monster bertanduk bersayap daging. Monster bertanduk bersayap daging. Muyu tidak menyadarinya. Namun kata-kata komandan kecil tidak mungkin salah. Saat mereka menghadapi monster bertanduk bersayap daging, komandan kecil juga ada di sana. Bukankah itu berarti orang-orang dari istana ketiga tidak bisa dibunuh? Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa lari begitu saja. Api di tubuh Luo Sang berangsur-angsur menghilang. Ini adalah pertama kalinya dia dan Muyu bertarung langsung dengan seseorang dari istana ketiga. Mereka tidak berpikir bahwa mereka berdua bersama-sama tidak akan mampu mengalahkan Yefeian, ekstrim imortal peringkat 19. Muyu menggelengkan kepalanya. Ku rasa tidak. Dia pasti telah menyiapkan rute pelarian di pavilion abadi ekstrim. Dia mendarat di tanah. Sebelumnya, dia hanya memperhatikan pavilion abadi ekstrim, tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu di tanah. Cabang-cabangnya beterbangan, dan tanah yang menutupi tanah dengan cepat terbuka, memperlihatkan lempengan batu raksasa. Lempengan itu sudah hancur berkeping-keping, tapi dia masih bisa melihat dengan jelas pola aneh di atasnya. Itu sama dengan yang dia lihat di Aula Dewa Bulan. Dia menggunakan ini untuk pergi. Cabang-cabangnya menggulung lempengan batu. Mereka ingin menyatukannya kembali, tetapi cahaya putih tiba-tiba bersinar dari lempengan batu tersebut. Kemudian, lempengan batu itu menjadi debu. Mereka bahkan bisa menghancurkan apa yang mereka tinggalkan. Sepertinya mereka sudah melakukan semua persiapan saat membangun pavilion abadi ekstrim. Mu Yu berdiri. Seluruh pavilion abadi ekstrim sudah ditutupi oleh cabang-cabang yang berliku. Baik itu balok, tangga, konter, atau pagar, semuanya bermekaran dengan dedaunan hijau yang lembut. Mereka tumbuh dengan pesat. Setiap daun penuh vitalitas, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika kamu melawan orang ini sendirian, seberapa besar kemungkinan kamu membunuhnya? Mu Yu bertanya. Aku tidak bisa membunuhnya sendirian, kata Luo Sang. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Keduanya tidak bisa membunuh Yevian bahkan jika mereka bekerja sama. Kekuatan orang ini jauh melampaui imajinasi mereka. Dia hanya orang yang berada di peringkat 19 di peringkat abadi ekstrim. Selain Xiangnan, ada 17 orang lainnya. Seberapa kuatka orang-orang ini? Tapi saya masih belum mengerti. Mengapa orang-orang dari Istana Ketiga tidak mau menunjukkan wajah mereka di depan para penggarap diri? Jika Anda muncul di depan para penggarap diri pada saat yang sama dengan mereka, para penggarap diri pasti akan berdiri di sisi mereka. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Di satu sisi, ada orang-orang terhormat dari Istana Ketiga. Di sisi lain, ada Mu Yu dan Luo Sang yang memiliki kemampuan Yu Meng. Sudah jelas di sisi mana para penggarap diri akan berdiri. Namun, Yevian memilih mundur. 847 Mu Yu juga tidak mengerti hal ini. Ketika mereka berdua bertarung, pedangnya Ki menyapu dinding, menyebabkan pavilion abadi ekstrim bergetar dan menarik perhatian orang lain. Ekspresi Yevian segera berubah, jadi Mu Yu ingin membuat celah untuk menguji Yevian. Dia tidak menyangka Yevian begitu takut dilihat oleh orang yang berkultivasi sendiri. Sebagai seseorang dari Istana Ketiga, mengapa dia takut dilihat oleh orang yang berkultivasi sendiri? Mu Yu tidak mengerti hal ini. Luo Sang tiba-tiba berkata, Mu Yu, kenapa dia bisa mendengarmu? Mu Yu tertegun sejenak. Dia sebenarnya telah mengabaikan hal ini. Darah yang menyelubungi langit dapat mencegah Mu Yu di mata-matai oleh orang-orang dari Istana Ketiga. Secara logika, Yevian seharusnya tidak dapat melihat Mu Yu atau mendengarnya berbicara. Mu Yu seperti orang yang tidak terlihat di depan Istana Ketiga. Ini dikonfirmasi oleh Mu Yu ketika formasi surgawi Dao dan Bai Jie sedang berbicara. Tapi ketika Mu Yu bertanya, Yevian langsung menjawab. Bahkan Mu Yu mengabaikan detail ini. Sekarang dia memikirkannya, Mu Yu merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kekuatan membunuh menyebabkan formasi darah menyelubungi langit kehilangan efeknya? Komandan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yu tidak bisa memastikan hal ini. Formasi darah yang menyelubungi langit masih efektif. Dia tidak dapat melihatmu, tetapi ketika kamu ingin membunuhnya, dia dapat mengetahui posisimu. Aku ingat kamu mengatakan kekuatan jiwa Istana Ketiga tidak dapat melukaimu. Apakah kamu baru saja merasakan ancaman kekuatan jiwa? Luo Sang terus bertanya. Mu Yu mengangguk. Saat dia menggunakan mutiaranya, itu membuatku berhalusinasi sejenak. Hal ini terlalu aneh. Ketika penegak Istana tiga kali lipat menyerang Deadwood Daddy, Mu Yu berdiri di depan Deadwood Daddy. Kekuatan jiwa penegak hukum telah menembus tubuhnya. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, tapi itu telah menghancurkan hati Deadwood Daddy. Ini berarti kekuatan jiwa tidak efektif melawan Mu Yu. Namun saat ini, dia terpengaruh oleh kekuatan jiwa Yefeian. Aneh rasanya Yefeian masih bisa mendengarnya. Bagaimanapun, kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Lebih banyak orang dari pavilion abadi ekstrim harus bergegas, kata Luo Sang. Sambil berpikir, Mu Yu mengembalikan semua cabang ke posisi semula, tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, dia menghilang dari pavilion abadi ekstrim bersama Suai Kecil dan Luo Sang. Semakin banyak kultifator berkumpul di jalan di luar pavilion abadi ekstrim. Semua orang bertanya-tanya apa itu cahaya dan suara gemuruh dari pavilion abadi ekstrim. Saat seorang kultifator pemberani hendak mengetuk pintu, pavilion abadi ekstrim tiba-tiba runtuh dengan ledakan, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Apa? Pavilion abadi ekstrim dihancurkan. Para kultifator di sekitarnya semuanya tercengang. Pavilion abadi ekstrim adalah kekuatan yang sedang meningkat. Mereka berani menggunakan pavilion abadi ekstrim sebagai nilai jual mereka dan tidak takut menyinggung sekte manapun. Penjaga toko dari pavilion abadi ekstrim, Yan Zaisan, berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi. Secara logika, kekuatan sebesar itu seharusnya tidak bisa dihancurkan. Pavilion abadi ekstrim seharusnya tidak dihancurkan. Tapi yang tersisa untuk semua orang hanyalah tumpukan reruntuhan. Yefe Yan telah muncul kembali di gunung tinggi di luar kota Misti Breat. Dia sekali lagi mengenakan jubah panjang dan kerudungnya. Dia menghadap ke puncak gunung dan memandang kota nafas berkabut di kejauhan, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dua jam kemudian, dua orang berpakaian hitam yang berpakaian seperti dia juga datang. Jin Xiyun, Gu Chao Feng, kalian berdua terlalu lambat, kata Yefe Yan dengan suara yang dalam. Kamu bertemu Muyu dan Luo Sang. Yang berbicara adalah suara wanita cantik. Itu sangat halus, seolah-olah dia adalah Dewi dari sembilan surga. Orang ini adalah Jin Xiyun, yang sedang mencari jejak di kota pasir timur. Dia menduduki peringkat ke-17 di Extreme Immortal Ranking. Ya, dan aku bahkan bertarung dengan mereka, kata Yefe Yan. Kamu seharusnya tidak bertarung dengan mereka di depan begitu banyak orang yang berkultifasi sendiri. Suara Gu Chao Feng terdengar sedikit tidak senang. Gu Chao Feng, peringkat ke-18 di peringkat abadi Extreme. Yefe Yan berkata dengan dingin, mereka menipuku. Apakah para kultifator mengetahui siapa anda? Jin Xiyun bertanya. Belum, Yefe Yan menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat mereka berdua? Gu Chao Feng bertanya. Kekuatan pembantaian, bagaimana menurutmu? Yefe Yan teringat adegan saat dia bertarung dengan Muyu dan Luo Sang. Dia masih sangat takut. Dia mungkin tidak takut jika bertarung sendirian, tapi jika keduanya bertarung bersama, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Jika dia tidak melarikan diri dengan teknik rahasia pavilion abadi Extreme, dia mungkin mendapat masalah hari ini. Yefe Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian bertanya, saya bisa mendengar Muyu. Apakah itu normal? Kamu bisa mendengarnya? Jin Xiyun sedikit terkejut. Tidak mungkin. Langit yang menyelubungi pelindung darah sedang melindunginya. Dia sama sekali tidak ada bagi kita. Kamu tidak dapat mendengarnya, kata Gu Chao Feng dengan suara rendah. Percaya atau tidak, aku baru saja mendengarnya. Dan jangan lupa, ketika para penegak hukum membunuh Deadwood Evergreen, mereka melihat Muyu. Ketika penegak hukum membunuh Deadwood Evergreen, Blood Protection Shrouding Sky baru saja mulai melindungi Muyu. Setelah Deadwood Evergreen mati, Blood Protection Shrouding Sky akan diaktifkan sepenuhnya. Jika apa yang Anda katakan itu benar, pasti ada yang tidak beres. Gu Chao Feng masih agak skeptis karena dia ingat dengan jelas teknik formasi penyembunyian surga perlindungan darah. Teknik formasi yang menggunakan kehidupan untuk melindungi kehidupan ini sangat kuat dan dapat menipu langit dan menyeberangi lautan. Bahkan tuan mereka tidak punya cara untuk memecahkannya. Jin Xiyun, bagaimana menurutmu? Ye Feiyan bertanya. Jin Xiyun merenung sejenak dan berkata perlahan, Jika aku tidak salah, kamu dapat mendengar Muyu berbicara karena itu. Apakah karena kekuatan pembantaian? Ye Feiyan bertanya. Tidak, langit yang menyelubungi pelindung darah tidak terlihat dan kuat. Kekuatan pembantaian tidak dapat menggoyahkan formasi ini. Lalu apa alasannya? Ye Feiyan dan Gu Chao Feng bertanya pada saat bersamaan. Jin Xiyun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia tertawa kecil. Lain kali kita bertemu dengannya, kita bisa yakin akan masalah ini. Muyu dan dua lainnya telah meninggalkan kota Lansi dan terbang menuju pegunungan Moyun. Target mereka selanjutnya adalah pegunungan naga tersembunyi. Mereka ingin menemukan formasi teleportasi yang digunakan Iblis Yumeng untuk meninggalkan pegunungan Moyun. Tempat itu kaya akan yayasan formasi lima elemen. Sudah cukup bagi Muyu untuk menggunakan formasi pencarian naga yang dapat mencakup area yang sangat luas. Suai kecil berlari menangkap binatang Iblis untuk dipanggang dan dimakan. Dia bosan makan pai dan masih lebih suka makan daging. Perjalanan melewati pegunungan Moyun masih jauh. Karena permintaan Little Suai, mereka berhenti di sebuah gunung. Muyu dan Luo Sang duduk di atas batu dan menyaksikan Suai kecil memasak dengan gembira di sana. Luo Sang tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin mencari Cheng Yan? Sudut mulut Muyu bergerak-gerak. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kakak tertua suatu hari nanti. Aku tidak tahu. Muyu menggelengkan kepalanya. Cheng Yan adalah kakak tertua. Dia dewasa dan mantap dalam melakukan sesuatu. Dia bisa menangani banyak hal dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang sangat santai. Di bawah pengaruh halus gurunya, dia mewarisi banyak kualitas gurunya. Namun pasca kejadian di Clearwater City, mereka berempat punya pendapat berbeda. Cheng Yan ingin melanjutkan jalur tuannya dan berjuang untuk melindungi seluruh dunia budidaya. Namun, Muyu dan Luo Sang membantai seluruh kota Dongsha, bertentangan dengan keinginan tuan mereka. Sebagai kakak tertua, Cheng Yan pasti tidak akan memaafkan mereka. Suai kecil menyela dari samping. Di dunia kultivasi saat ini, Cheng Yan juga termasuk dalam daftar orang-orang yang harus ditindas. Dia mungkin sama kecewanya dengan dunia kultivasi seperti kalian. Cheng Yan tidak akan melakukannya, kata Luo Sang dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang, tetapi tidak ada keraguan. Mengapa tidak? Lihatlah Muyu kami. Saat itu, dia bahkan ragu untuk membunuh seseorang. Sekarang, dia sudah membunuh seluruh kota. Suai kecil tidak punya keraguan untuk berbicara. Muyu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Cheng Yan berbeda dari kita. Dia tidak akan mendapatkan kekuatan pembantaian. Kekuatan pembantaiannya muncul secara tidak sengaja. Dia tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk menghadapi musuh yang kuat. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia terkena kekuatan pembantaian. Kekuatan ini sangat mempengaruhinya sehingga dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Lalu bagaimana dia akan menghadapi orang-orang dari istana tiga kali lipat di masa depan? Muyu, kamu tidak mengandalkan kekuatan pembantaian. Tingkat kultivasi anda hanya pada tahap integrasi tubuh. Dia hampir sama, kan? Suai kecil memiringkan kepalanya dan berkata, Luo Sang menggelengkan kepalanya. Dia pasti punya cara. Setelah Clearwater City, apakah kamu melihat Cheng Yan? Muyu bertanya. Luo Sang berkata, tidak, aku bahkan tidak pergi menemui Linger dan yang lainnya. Menurutku Linger pasti membenciku sekarang karena aku pergi tanpa pamit lagi. Mata Luo Sang yang acuh tak acuh akhirnya goyah. Meskipun temperamen mereka sekarang dipengaruhi oleh kekuatan pembantaian, itu karena mereka masih memiliki orang-orang yang mereka sayangi jauh di dalam hati mereka sehingga mereka bisa tetap berpikiran jernih. Lan Linger adalah orang yang dipedulikan Luo Sang. Dia telah melukai Lan Linger karena dia tidak mengendalikan kemampuannya dengan baik di Gunung Luoshen. Oleh karena itu, dia memilih untuk meninggalkan pegunungan Moyun sendirian. Mereka akhirnya bersatu kembali, namun karena pilihannya sendiri, dia harus meninggalkannya lagi. Setelah hening lama, Muyu berkata, Linger tidak akan membencimu, tapi dia akan merindukanmu. Sebelum Muyu bergabung dengan sekte tersebut, Luo Sang telah meninggalkan Gunung Luoshen. Pada saat itu, setelah Muyu bergabung dengan sekte tersebut, dia jatuh cinta pada Lan Linger. Namun, Lan Linger hanya memiliki kakak kedua di dalam hatinya. Muyu selalu mendengar Lan Linger berkata, kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua. Luo Sang juga tidak menyukai Muyu karena Muyu hampir melukai tuannya ketika dia kehilangan kendali di depan Gui Suanyu. Kini, satu-satunya orang yang bisa mereka percayai hanyalah mereka berdua yang tidak saling menyukai. Cheng Yan seharusnya masih berada di Taman Fifty Mile di Selatan. Dia akan menjaga Linger dan Kongkong Miau-Miau dengan baik. Suara Luo Sang tidak lagi acuh tak acuh. Sebaliknya, ada rasa melankolis di dalamnya. Luo Sang tidak pernah kembali karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat meyakinkan dirinya untuk pergi setelah melihat Lan Linger. Namun, jika dia tetap tinggal di Fifty Mile Garden di Selatan, dia tidak akan bisa menyelamatkan tuannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk meninggalkan tempat itu dan berjalan di jalan yang ingin dia lalui. Muyu juga terdiam karena memikirkan Tian Ran. Gadis sederhana dan pemberani itu, bagaimana kabarnya sekarang? Muyu belum pernah melihat Tian Ran sejak pertempuran dengan ras iblis untuk mata rohki. Dia berpikir bahwa dia akan menyukai Tian Ran dengan sepenuh hati, tetapi sekarang Kiao Sui dan Tian Ran masing-masing menempati separuh hatinya, dia tidak bisa memilih. Sekarang, dia ingin melihat Tian Ran, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melihat Tian Ran. Muyu saat ini seperti orang yang berbeda. Dia bukan lagi pemuda bodoh dan naif yang akan mengikuti Tian Ran dan menggunakan teknik pukulan pohon. Dia sekarang adalah seorang pembunuh yang dingin. Seperti Luo Sang, dia tidak berani menghadapi orang yang disukainya. Muyu dan Luo Sang tidak berbicara selama perjalanan. Mereka berdua memikirkan urusan mereka sendiri. Xiao Sui sedang makan dengan bosan. Sejak Longteng pergi, semakin sedikit orang yang bisa diajak bertengkar dengan Xiao Sui. Namun, Xiao Sui tidak pernah kesepian karena dia seperti anak yang naif. Dia selalu tertarik pada banyak hal dan tidak memiliki kekhawatiran yang tidak perlu. Dia makan dan berbicara kapanpun dia mau. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiao Sui, dia tidak akan membuat Muyu marah karena dia adalah roh pedang yang ditinggalkan oleh tuannya. Muyu akan melindunginya dengan baik. Xiao Sui dan Muyu mengalami perjalanan yang bergelombang. Meskipun mereka menimbulkan masalah dimanapun di dunia budidaya, mereka tidak pernah berpisah. Ayo pergi, saya kenyang, kata Xiao Sui sambil menyimpan peralatan masaknya dan membersihkan noda minyak. Muyu dan Luo Sang berangkat lagi. Dulu, melintasi pegunungan Muyun membutuhkan waktu yang lama bahkan beberapa bulan. Sekarang, dengan budidaya mereka, mereka hanya membutuhkan setengah hari untuk melintasi pegunungan Muyun. Gunung Fulong terletak tidak jauh dari pintu keluar pegunungan Muyun. Muyu dan Luo Sang pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun saat memasuki Gunung Fulong, mereka tiba-tiba menjadi waspada. Kamu merasakannya, Muyu memandang Luo Sang. Itu aura Yu Meng, kata Luo Sang. Itu Sui Yu Meng, kata Muyu dengan suara yang dalam. Karena hubungannya dengan Kiao Sui, dia sangat sensitif terhadap aura Sui Yu Meng. Luo Sang, sebaliknya, merasa sedikit tertekan karena air menahan api. Namun, selain Sui Yu Meng, tidak ada aura Yu Meng yang lain. Hanya Huo Yu Meng, Tu Yu Meng, dan Jin Yu Meng yang menyerang kota pasir timur. Hanya Sui Yu Meng dan Mu Yu Meng yang tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa Yu Meng tidak bersatu seperti yang terlihat. Saat itu, pemimpin pohon tua memberitahu Muyu bahwa Mu Yu Meng adalah ras yang paling tidak menyukai perang. Oleh karena itu, Mu Yu Meng tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang umat manusia. Namun, mengapa Sui Yu Meng tidak hadir? Keduanya saling memandang dan dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka. Mu Yu bahkan menggunakan teknik formasi untuk menyembunyikannya. Karena mereka tidak mengetahui temperamen Sui Yu Meng, mereka harus berhati-hati dan tidak memperlihatkan jejak aura mereka. Jika pendeta Sui Yu Meng menggunakan kekuatan membunuh mereka, itu akan sangat berbahaya. Keduanya bergerak perlahan di dalam hutan. Pepohonan menjadi mata Mu Yu. Dia segera menemukan sungai kecil. Ada aura Sui Yu Meng di sungai, tapi tidak ada jejaknya. Mu Yu menggunakan pepohonan sebagai tempat berlindung dan dengan cepat membawa Luo Sang ke formasi teleportasi Yu Meng. Namun, pada saat itu, Mu Yu dan Luo Sang berhenti pada saat bersamaan. Mu Kamu Meng. Huo Kamu Meng. Mu Yu dan Luo Sang berkata pada saat bersamaan. Keduanya saling memandang dengan bingung. 848. Mengapa aura Huo Yu Meng ada di sini? Mu Yu tidak terkejut dengan keberadaan Mu Yu Meng. Lagi pula, ketika dia diserang oleh orang-orang dari gerbang neraka di pegunungan Moyun, pemimpin pohon tualah yang muncul untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, masuk akal jika Mu Yu Meng masih tinggal di sini dalam pengasingan di bawah pimpinan pemimpin pohon tua. Namun, Mu Yu selalu berpikir bahwa Huo Yu Mon adalah orang yang agresif dan pemarah. Dia seharusnya tidak tinggal di pegunungan Moyun. Sulit untuk mengatakannya, tidak semua Huo Yu Meng agresif, kata Luo Sang singkat. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, saat itu Yu Mon berlari keluar dari pegunungan Moyun. Mengapa dia kembali ke sini sekarang? Yu Mon meninggalkan pegunungan Moyun karena keberadaan penjara pengurungan abadi. Spirit Ki di sana telah habis. Bahkan jika penjara pengurungan abadi menghilang sekarang, tidak ada alasan bagi mereka untuk kembali ke sini. Tidak peduli untuk apa mereka di sini, tujuan kita kali ini bukan untuk mereka. Cobalah untuk menghindari mereka, kata Mu Yu. Meskipun Mu Yu percaya bahwa pemimpin pohon tua tidak akan menyakitinya, dia tidak ingin melakukan kontak langsung dengan Yu Meng karena dia tidak memahami situasi di sini. Dia tidak ingin membuat Yu Meng khawatir dengan atribut lainnya. Namun mereka tetap menemui kendala karena hutan di depan gunung Fulong suatu saat terhalang oleh sungai yang sangat lebar. Sungai ini mengalir dari hulu. Dia tidak tahu di mana sumbernya, tapi dia juga tidak bisa melihat pantai seberang. Yang bisa dilihatnya hanyalah hamparan air mengalir yang luas. Mu Yu bahkan memiliki ilusi bahwa dia sepertinya telah kembali ke aliran surgawi dari ras monster. Kapan sungai ini muncul? Suai kecil bertanya dengan bingung. Ketika mereka datang ke sini di masa lalu, mereka tidak pernah ingat sungai selebar itu. Kini, sungai ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Yang terpenting, ada beberapa Yu Meng air yang berenang dengan gembira di sungai dari waktu ke waktu. Tubuh air Yu Meng ini sepertinya terbuat dari air. Kulit mereka tampak mengalir, bersinar dengan kilau biru air. Mereka terlihat sangat aneh. Tak hanya itu, di permukaan sungai juga terdapat rumah-rumah yang terbuat dari es. Rumah-rumah es ini mengapung langsung di permukaan air seolah-olah dibuat secara alami. Tidak ada bekas ukiran. Struktur rumahnya mirip dengan gubuk yang dibangun manusia. Ada koridor di sekitar rumah. Saat ini, ada beberapa anak telanjang berlarian gembira di koridor iglo sambil bermain satu sama lain. Ada juga beberapa orang dewasa yang duduk dan mengobrol di koridor. Mereka mengenakan pakaian biru yang seindah sutra. Entah itu orang dewasa atau anak-anak di iglo, penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia. Namun saat anak-anak sedang bermain dan berkejaran, mereka langsung terjun ke sungai. Ketika mereka memasuki sungai, mereka sepenuhnya berubah menjadi sui Yu Meng. Mu Yu ingat apa yang dikatakan kepala pohon tua. Pada saat itu, kepala pohon tua telah memberitahunya bahwa selama Yu Meng tidak menggunakan lima elemen, mereka tidak ada bedanya dengan manusia. Sepertinya kepala pohon tua mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak sekali iglo di sungai lebar itu. Beberapa rumah bahkan terbuat dari air dan tidak membeku. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada beberapa ribu rumah di sini. Itu seperti suku kecil yang dibangun di atas air. Ada juga banyak sui Yu Meng. Setiap orang dengan santai sibuk dengan urusannya masing-masing. Mu Yu pernah curiga bahwa ini bukanlah Yu Meng Ganas yang dibicarakan oleh para pembudidaya diri, tetapi makhluk abadi yang tinggal di surga. Saya ingat jika kita ingin pergi ke susunan teleportasi, kita harus melewati sungai ini. Namun, sekarang ada begitu banyak sui Yu Meng. Bagaimana kita menuju ke sana? Mu Yu merasa situasinya agak rumit. Bagaimana kalau kita terbang dari ketinggian? Suai kecil menyarankan. Tidak, setelah melewati wilayah sui Yu Meng, tidak peduli seberapa tinggi kamu terbang, kamu akan terdeteksi. Luo Sang menggelengkan kepalanya. Dia telah melacak pergerakan Yu Mon selama ini. Dia tahu lebih banyak tentang Yu Mon daripada Mu Yu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Bunuh kita. Suai kecil bertanya. Metode ini tentu saja lebih mustahil. Jika mereka bertempur di wilayah sui Yu Meng, mungkin hanya pendeta sui Yu Meng yang bisa menghadapi Mu Yu dan Luo Sang. Luo Sang, di mana kamu merasakan aura Huo Yu Meng? Mu Yu dan yang lainnya mundur ke dalam hutan, tidak ingin mengganggu sui Yu Meng. Luo Sang menunjuk ke kiri. Setidaknya jaraknya 200 mil dari sini. Aku merasakan aura Mu Yu Meng di hutan ini, tapi aku tidak menemukan jejaknya. Mu Yu menganggap ini sangat aneh. Logikanya, jika Mu Yu Meng ada di hutan, dia pasti tahu. Namun, dia tidak bisa merasakan jejak Mu Yu Meng dalam radius 250 mil. Namun, aura Mu Yu Meng ada di hutan ini. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Jangan membuat musuh waspada. Mu Yu memutuskan untuk kembali ke tempat mereka datang. Sekarang mereka tahu bahwa Yu Mon telah kembali ke Gunung Fulong dan mengubah lanskap, tidak bijaksana bagi mereka untuk memaksa masuk. Jika tidak ada cara lain, mari kita buat arah pencarian naga kecil terlebih dahulu. Saya masih memiliki beberapa yayasan arah lima elemen di sini. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan siang nan terlebih dahulu, kata Lu O Sang. Namun, saat mereka hendak pergi, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Kemudian, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya mulai menjauh dengan sendirinya. Kemudian, banyak sosok melompat keluar dari pepohonan dan mengepung mereka bertiga. Kamu tidak diterima di sini. Suara rendah terdengar. Mu Yu Meng muncul dari pepohonan. Mereka muncul dalam bentuk pepohonan. Masing-masing dari mereka memandang Mu Yu dan Lu O Sang dengan iri. Perhatian mereka terutama terfokus pada Lu O Sang. Pemimpinnya, Mu Yu Meng, tampak tidak ramah. Kultifasinya sebanding dengan tahap integrasi tubuh. Dia berdiri di hutan dan menatap Mu Yu. Aura pembantaian ada padamu. Mu Yu merasa ada sesuatu yang salah. Mu Yu Meng di depannya ini memiliki tatapan serakah di matanya. Seolah-olah dia mendambakan aura pembantaian di tubuh Mu Yu. Hal yang paling aneh adalah Mu Yu sama sekali tidak menyadari bahwa Mu Yu Meng ini bersembunyi di pepohonan. Jangan menghalangi jalan. Nyala api muncul di lengan Lu O Sang. Dia akan mewaspadai Su Yu Meng, tapi dia tidak ragu berurusan dengan Mu Yu Meng. Di mana pemimpin pohon tua, Mu Yu bertanya dengan dingin. Dia merasa Mu Yu Meng di depannya sangat aneh. Dia benar-benar berbeda dari Mu Yu Meng yang pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang asing pada dirinya. Namun, Mu Yu tidak tahu apa itu. Pemimpin pohon tua, Huff, orang tua pengecut itu telah dieksekusi oleh kita. Pemimpinnya, Mu Yu Meng, mendengus. Tubuh Mu Yu Meng ini tampak seperti pohon pinus. Seluruh tubuhnya ditutupi daun pinus yang berdiri tegak dan sangat tajam. Di eksekusi, Mu Yu kaget. Pemimpin pohon tua telah meninggal. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Mu Yu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia tidak pernah memikirkan situasi seperti ini. Pemimpin pohon tua mengatakan bahwa Mu Yu Meng tidak menyukai perang, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk menghindari perang dengan para petani. Mu Yu selalu mempercayai kata-kata pemimpin pohon tua. Jika Yu Mon bertarung dengan para penggarap di masa depan, setidaknya Mu Yu Meng tidak akan ikut campur. Namun, jika yang dikatakan Mu Yu Meng ini benar, bukankah akan menimbulkan bencana di kemudian hari? Apakah Mu Yu Mengmu juga ingin memulai perang dengan umat manusia? Mu Yu bertanya dengan suara rendah. Benar. Pemimpin pohon tua tidak punya tulang punggung dan ingin menghindari perang. Namun, kami tidak setuju. Anda memiliki kekuatan pembantaian di tubuh Anda, serta aura muling. Namun, Anda tetap bukan Tuan Go Umang. Sepertinya kami harus menangkapmu dan membiarkan Tuan Go Umang kembali. Pemimpinnya, Mu Yu Meng, mengungkapkan senyuman kejam. Mu Yu Mon ini sangat berbeda dari Mu Yu Meng yang pernah dilihat Mu Yu sebelumnya. Tampaknya memang ada perbedaan antara Mu Yu Meng dan Mu Yu Meng. Mu Yu sudah cukup bermasalah. Dia tidak menyangka akan ada masalah yang lebih merepotkan yang harus diselesaikan sekarang. Ini membuat Mu Yu sangat frustasi. Ada banyak orang yang ingin menangkapku. Kamu pikir kamu ini siapa? Mu Yu menginjak kakinya, dan pepohonan di sekitarnya tersapu. Mereka terjalin satu sama lain dan malah mengepung semua Mu Yu Meng. Mu Yu Meng ini terkejut. Mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas pepohonan, tetapi mereka menemukan ada aura mengerikan yang datang dari pepohonan, menyebabkan jantung mereka berdebar. Kemampuan Mu Yu dalam mengendalikan kayu masih jauh lebih unggul dari Mu Yu Meng tersebut. Kekuatan pembantaian memang sangat kuat. Namun, kamu telah masuk ke dalam perangkap kami hari ini. Kamu tidak dapat menyalahkan siapapun atas hal ini. Pemimpinnya, Mu Yu Meng, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Daun pinus hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit dan meledak di udara. Di kejauhan, kekuatan pembantaian yang lebih kuat tiba-tiba meledak. Seolah-olah menanggapi hal ini, ia dengan cepat mendekati mereka. Alis Mu Yu sedikit berkerut. Kekuatan pembantaian ini sama dengan kekuatan tiga pendeta Mu Yu Meng yang dia lihat di kota Dongsa. Namun, pemilik kekuatan pembantaian ini juga berada di tahap transendensi kesengsaraan. Sepertinya pendeta Mu Yu Meng yang baru ini juga telah merebut kekuatan pembantaian dari pohon tua itu, kata Mu Yu dengan suara rendah. Api yang membakar muncul dari tubuh Luo Sang. Seluruh tubuhnya diselimuti api hitam, dan aura pembantaiannya tidak mau kalah. Kamu ingin menangkap kami. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata Luo Sang juga terbakar. Semua Mu Yu Meng ketakutan oleh api Luo Sang. Mereka sangat takut pada Luo Sang. Namun, tepat pada saat ini, pepohonan yang baru saja dikendalikan Mu Yu tiba-tiba terkoyak. Sesosok yang diselimuti dedaunan turun dari langit. Lampu hijau menghilang, dan dedaunan menari-nari di udara, menampakkan sosok di dalamnya. Ini adalah seorang gadis muda yang cantik. Kulitnya sangat putih, dan dia mengenakan gaun hijau yang memperlihatkan kaki rampingnya. Rambut hijau panjangnya sangat menarik perhatian. Ini seharusnya adalah seorang gadis muda yang tidak tahu banyak tentang dunia, tapi dinginnya matanya membuat orang mundur. Aura pembantaian di tubuhnya tidak lebih lemah dari Mu Yu. Siapa kamu? Mu Yu merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari gadis muda ini. Ini karena budidaya dan aura pembantaiannya lebih kuat dari miliknya. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih berbahaya daripada Yefeian, yang dia temui beberapa hari yang lalu. Saya Suelian, pendeta baru Mu Yu Meng 849 Kamu membunuh pemimpin pohon tua. Mu Yu mengerutkan kening. Orang tua itu lemah dan tidak mudah marah. Dia tidak punya hak untuk memimpin Mu Yu Meng kita. Suara blut lotus tanpa emosi. Sama seperti Mu Yu dan yang lainnya, nada suaranya dingin dan membawa niat membunuh yang kuat. Jadi kamu ingin membunuhku juga? Tubuh Mu Yu juga melonjak karena niat membunuh. Karena sesuatu telah terjadi pada pemimpin pohon tua, dia harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah berikut. Dia ingin menguasai kesadaranmu dan menggantikanmu menjadi satu dengan Goomang, kata Luo Sang dari samping. Sepertinya prias fire belum berhasil. Aku benar-benar kecewa, kata blut lotus dengan nada menghina. Mu Yu memandang Luo Sang dengan penuh tanda tanya. Dia tidak tahu apa yang Yu Mon ingin lakukan setelah menangkap mereka. Itulah yang ingin dilakukan prias fire padaku. Api di tubuh Luo Sang semakin membara. Mu Yu menatap teratai darah. Cobalah. Niat membunuh di tubuh blut lotus sangat kuat, tetapi Mu Yu dan Luo Sang bersama-sama bukannya tanpa perlawanan. Suai kecil telah berubah menjadi tubuh aslinya dan melompat ke pakaian Mu Yu. Sepertinya prias fire berhutang budi padaku hari ini. Blut lotus dengan dingin berteriak, dan semua pohon dengan cepat bergerak. Terinfeksi oleh aura pembunuhnya, cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari pepohonan dan melilit Mu Yu dan Luo Sang. Pohon-pohon ini semuanya berwarna merah cerah. Entah itu dahan atau daunnya, sepertinya berlumuran darah. Mereka benar-benar berbeda dari pohon biasa. Luo Sang maju selangkah. Api hitam menutupi langit dan bumi. Gelombang panas yang bergulung menyapu cabang-cabang yang menyerang. Nyala apinya sangat dahsyat dan menelan dahan-dahan dalam sekejap. Namun, cabang-cabang berwarna merah cerah sepertinya tak terbendung dalam kobaran api. Mereka benar-benar menembus api dan terus menyapu mereka berdua. Pohon-pohon yang dikendalikan oleh blut lotus tidak takut pada api. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Mu Yu dan Luo Sang. Ini karena meskipun itu adalah Mu Yu, dia masih akan kesulitan menghadapi Luo Sang. Api Luo Sang terlalu efektif terhadap pepohonannya. Kembali ke pavilion abadi ekstrim, jika bukan karena kendali Luo Sang yang disengaja, pepohonannya tidak akan tetap utuh di bawah api hitam Luo Sang. Namun, pohon teratai darah sama sekali tidak takut terhadap api. Kalian berdua masih terlalu berpengalaman dalam mengendalikan kekuatan pembantaian. Suelian mencibir. Cabang-cabang pohon itu seperti ular berbisa, melesat di udara. Cabang-cabang pohon berwarna coklat kehijauan di sekitar Mu Yu bertemu langsung dengan mereka, tetapi mereka langsung dicabik-cabik oleh cabang-cabang pohon lawan. Mu Yu melihat cabang-cabang berwarna merah darah blut lotus dan memperhatikan bahwa cabang-cabang yang dikendalikan oleh blut lotus memiliki kehadiran yang aneh. Seolah-olah pohon itu tidak lagi suci. Dia mengulurkan tangan untuk meraih dahan pohon yang masuk, mencoba menguasai dahan pohon itu. Namun, gaya tolak yang kuat datang dari dahan pohon. Tidak hanya itu, Mu Yu juga terlempar oleh kekuatan dahsyat dari dahan pohon. Pohon yang aneh. Mu Yu merasakan keakraban karena dia pernah melihat kekuatan menjijikan ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, sebagai nenek moyang pohon, kemampuannya mengendalikan kayu justru kalah dengan wood pries. Hal ini masih membuatnya sangat marah. Dia memegang muling di tangannya, dan aura pembantaian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menyapu puluhan ribu pedangki dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah, ingin menebang dahannya. Namun, dia tidak menyangka saat pedang muling bertabrakan dengan cabang blut lotus, akan terdengar suara logam bertabrakan. Renyah dan menyenangkan, tetapi pohon merah cerah itu tidak ditebang oleh Mu Yu. Bahkan kendali bawaan muling terhadap pohon tidak dapat menyerangnya. Ding, ding, ding. Cabang-cabang blut lotus bagaikan ribuan cambuk di langit, membawa serta garis-garis angin puyuh merah. Mereka kejam dan cepat, menebas Mu Yu dan Luo Sang dari berbagai sudut. Sosok Mu Yu dan Luo Sang terus-menerus melintas di udara. Cabang-cabang yang dikendalikan oleh api hitam Mu Yu dan Luo Sang tidak dapat menghentikan pohon-pohon yang dikendalikan oleh blut lotus. Orang ini sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari tiga prias Yumon yang kami temui di East Sand City. Luo Sang berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka Mu Yu Mon menjadi begitu kuat. Mu Yu juga sangat terkejut. Ini karena di mata semua orang, apakah itu kultifator atau Yumon. Mereka semua menganggap kekuatan tempur Mu Yu Mon adalah yang paling lemah. Namun, kemampuan blut lotus untuk mengendalikan kayu bahkan tidak takut dengan api Luo Sang. Sungguh aneh. Memadamkan. Muling langsung berubah menjadi puluhan ribu cabang tajam dan bertabrakan dengan cabang blut lotus. Ketika dua aura pembantaian bertabrakan, suara yang menggemparkan bumi meletus. Semua pepohonan di seluruh hutan mulai bergetar. Mu Yu dan blut lotus masing-masing mengendalikan separuh pohon, dan mereka seperti cambuk buram di udara, saling bertabrakan dengan keras. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pohon-pohon di hutan semuanya telah bergeser posisinya. Tidak mungkin membedakan pohon mana yang normal tumbuh di dalam tanah. Kemana pun orang memandang, ada cabang dan akar yang berkelok-kelok. Pohon-pohon yang dikendalikan oleh teratai darah telah berubah menjadi merah tua. Darah menetes ke bawah. Cabang-cabang besar mencambuk tanah, bahkan menyebabkan retakan mengerikan muncul di tanah. Daun-daun beterbangan kemana-mana, dan dahan serta daun yang patah berhamburan, menghasilkan suara keras yang menyebar jauh dan luas. Seolah-olah seluruh gunung Fulong akan terkoyak. Cabang-cabang yang dibentuk oleh muling milik Mu Yu sebenarnya tidak mampu menahan serangan blut lotus. Cabang-cabangnya langsung dipatahkan oleh cabang-cabang blut lotus. Ketika cabang-cabang blut lotus melilit mereka, mereka berubah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi yang naik ke muling, langsung menuju ke arah Mu Yu. Muling tumbuh tanpa henti, tapi masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu terus-menerus dipatahkan di bagian pinggang. Terlepas dari apakah itu kemampuan blut lotus untuk mengendalikan kayu atau budidayanya, dia jauh di atas Mu Yu. Jangan mengira kamu bisa melawanku hanya karena kamu memiliki benda suci seperti muling. Bagaimanapun juga, kamu adalah manusia. Bagaimana muling bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya di tanganmu? Teratai darah tertawa liar, itu bukanlah ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda, tapi lebih seperti iblis berusia seribu tahun. Bang, bang, bang. Mu Yu terus mundur. Sosoknya sudah mundur ke tepi hutan, dan di belakangnya ada wilayah Sui Yumeng. Saat ini, wilayah Sui Yumeng telah membangun tembok air besar setinggi seribu meter. Itu memisahkan medan perang di sini, seolah dia tidak ingin membiarkan Mu Yu lewat. Mu Yu berhenti. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, tapi hatinya sangat jernih. Mu Ling di tangannya bergetar, dan semua bayangan pohon berubah menjadi ketiadaan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap blut lotus yang menghadapnya dan Luo Sang dengan mudah. Hatinya melonjak dengan semangat juang. Mengjebak Tuhan Roh Tuhan dalam tubuh manusiamu yang kotor benar-benar merupakan keputusan yang salah. Sudah waktunya bagiku untuk melepaskan Tuhan Roh Tuhan. Sui Lian mengeluarkan raungan liar, dan dahan-dahan melingkar di sekelilingnya. Setiap cabang membawa kekuatan yang kuat, seolah-olah satu cabang dapat menghancurkan gunung besar menjadi dua. Roh Ki di udara bahkan menjadi ganas dan gelisah. Ledakan Cabang-cabangnya menabrak tanah di depan Mu Yu, menciptakan retakan besar tanpa dasar di tanah. Bahkan tanah sepertinya tidak mampu menahan kekuatan cabang blut lotus. Sosok Luo Sang juga dipaksa mundur oleh cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mundur ke tepi tembok air yang tingginya seribu meter. Nyala apinya juga tidak menguntungkan cabang blut lotus. Namun semangat juang di mata Luo Sang semakin kuat. Sebagai manusia, kalian berdua tidak layak menggunakan kemampuan Yu Meng Kami. Cabang-cabang blut lotus bersiul di udara, dan jatuh dengan keras. Bang! Bang! Mu Yu dan Luo Sang keduanya dikirim terbang, dan terbanting ke dinding air. Namun tembok air hanya beriak, menghalangi tubuh mereka, menghalangi mereka untuk melangkah lagi. Blut lotus, jangan menyerang wilayah Su Yu Meng Kami. Suara aliran air yang menyenangkan terdengar dari balik tembok air, bergema di udara di atas hutan, seolah memperingatkan mereka akan pertempuran yang sedang terjadi di sini. Aura ini tidak memiliki aura pembunuh, tetapi masih sangat kuat, dan budidayanya juga berada pada tahap crossing calamity. Jelas sekali, pemilik suara ini adalah pendeta Su Yu Meng, dan pihak lain sebenarnya berada di tahap crossing calamity tanpa mengandalkan aura pembunuhnya. Blut lotus menunjukkan senyuman menghina, dan menjawab dengan nada menghina, Jika kamu tidak ingin aku melewati batas, maka jagalah batasmu sendiri, pengecut. Blut lotus sepertinya memandang rendah pendeta Su Yu Meng, tetapi sepertinya dia tidak ingin berselisih dengan pendeta itu. Dinding air di belakang Mu Yu mulai mengeluarkan suara retakan es, dan segera, dinding air setinggi seribu meter berubah menjadi dinding es. Dinding es yang menakutkan ini seperti cermin besar, dan sangat halus, memantulkan pantulannya dengan jelas. Seluruh hutan, pegunungan di kejauhan, dan awan mengambang di langit semuanya terpantul di cermin. Dalam sekejap, seolah-olah ada hutan yang muncul di belakang mereka. Blut lotus tidak mengatakan apapun tentang tindakan pendeta, dan dia mencibir pada Mu Yu dan Luo Sang lagi. Dinding air Su Yu Meng sangat keras, dan tidak mungkin ditembus. Itu sangat membantu saya, mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Cabang berwarna merah darah di sekitar blut lotus sekali lagi menghantam Mu Yu dan Luo Sang. Cabang-cabang yang dia kendalikan sangat tajam, dan seperti penusuk yang tajam. Ribuan penusuk jatuh, dan hampir semua rute pelarian Mu Yu diblokir. Pegang erat-erat padaku. Luo Sang berteriak dan meraih Mu Yu. Api langsung menutupi tubuh Mu Yu, dan kemudian api hitam menyebar seperti lautan api. Luo Sang sudah menghilang bersama Mu Yu di dalam kobaran api. Pada saat yang sama, penusuk pohon teratai darah tiba. Penusuk pohon teratai darah menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di api hitam, dan semua api itu terkoyak oleh penusuk pohon. Sosok Mu Yu dan Luo Sang sudah keluar dari api dan berdiri di udara. Kalian manusia benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Di depan kami, klan iblis Yu Meng, mantra menyedihkan apa yang kamu miliki. Teratai darah mencibir. Saat Mu Yu dan Luo Sang muncul, semua cabang sudah mengepung mereka. Kamu salah. Kami adalah murid Suot Sado Chen Feng. Mereka adalah murid pedang bayangan Chen Feng, dan mereka memiliki ilmu pedang terkuat di dunia. Namun, sejak mereka memperoleh kekuatan pembantaian, mereka tenggelam dalam aura kuat yang diberikan oleh kekuatan Yumon, dan melupakan warisan tuan mereka. 850. Cabang-cabang pohon yang diubah oleh Mu Ling menghilang, dan api di tubuh Luo Sang juga menghilang. Keduanya berdiri di udara, tubuh mereka memancarkan aura yang sangat ganas. Dua jenis pedang ki berputar di sekitar mereka, dengan klon bayangan dan ventian di tangan mereka. Dekat, kata Mu Yu. Aku tahu, Luo Sang menjawab dengan sederhana. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, mereka telah melihat kelainan Suelian. Teknik pengendalian kayunya sangat kuat, tetapi ketika dia mengendalikan pepohonan, tubuhnya sendiri tampak sangat canggung. Jangkauan gerakannya tidak besar, dan dia mengandalkan cabang pohon merah yang tebal dan cerah untuk semuanya. Setiap kali pepohonan berpindah, selalu ada ruang kosong sepanjang 2 meter di sekitar Suelian. Tidak ada pohon yang melindunginya, karena dia perlu memastikan bahwa ada cukup ruang untuk menggunakan teknik kontrol kayunya. Selain itu, dia percaya bahwa Mu Yu dan Luo Sang tidak akan mampu menembus pepohonan di sekitarnya. Namun, Mu Yu dan Luo Sang bukanlah orang biasa. Mengesampingkan fakta bahwa mereka adalah dewa roh Yumeng, keduanya jelas tidak sebanding dengan kultifator biasa. Aku akan mengambil bagian depan, kata Mu Yu. Dipahami, Luo Sang mengangguk. Keduanya terpisah di udara, terbang ke arah berbeda. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan berpisah? Kamu sudah mati. Cabang-cabang pohon Suelian menyebar di udara, menyapu secara terpisah ke arah Mu Yu dan Luo Sang. Pola susunan muncul dari tubuh Mu Yu, menyebar ke segala arah seperti riak. Pedang klon bayangan telah bergabung ke dalam kehampaan, dan sosok Mu Yu menjadi sangat ringan. Ki hitam dan putih di matanya telah diubah menjadi pola susunan hijau misterius. Pola susunan hijau masih berkedip dengan aura pembunuh dingin yang menggigit, tetapi pada saat ini, itu benar-benar berbeda dari aura pembunuh di tubuh Suelian. Arai 8 trigram muncul di bawah kakinya, dan dia berdiri di tengah 8 trigram. Jari-jarinya bergerak terus-menerus, dan pola susunan emas mengalir keluar dari ujung jarinya, terjalin di depan dadanya membentuk prasasti yang rumit. Suara mendesing. Suara mendesing. Cabang-cabang teratai darah yang sangat keras sekali lagi hancur seperti segudang ular berbisa. Suara ledakan di udara terdengar tanpa henti, tanpa ampun mencambuk pola susunan di depan Mu Yu. Tapi pada saat ini, tanda emas di dada Mu Yu telah berubah menjadi putih. Udara sepertinya terputus, dan sebuah celah muncul. Cabang-cabang yang sangat arogan itu dicambuk dengan keras. Mereka akan mendarat di tubuh Mu Yu, tapi mereka selalu selangkah lagi. Tidak dapat dijangkau. Teknik Arai, begitu dekat, namun jauh terpisah. Pedang klon bayangan Mu Yu telah menebas dari kehampaan. Pedang Ki berisi tanda emas yang sangat dingin. Menghadapi cabang-cabang pohon yang menutupi langit, pedang klon bayangan benar-benar mengabaikannya. Dalam sekejap, ia melewati semua cabang dan tiba di depan teratai darah. Teknik Arai, jauh terpisah. Apa? Darah lotus meraung dengan marah. Cabang-cabangnya masih bergoyang di udara. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan lebih dari cukup untuk memblokir pedang klon bayangan yang terbang ke arahnya. Setidaknya, itu akan cukup untuk menghentikan pedang klon bayangan di jalurnya. Tapi siapa sangka pedang klon bayangan akan menembus dahan pohon yang lebat dan menebasnya? Kamu tidak bisa menyakitiku seperti ini. Cabang-cabangnya melompat keluar dari tanah di depan teratai darah, berubah menjadi tangan darah besar yang meraih pedang klon bayangan yang datang. Namun, pola susunan di bawah kaki Mu Yu ditarik sekali lagi, dan dia menghilang dari tempat aslinya. Dan pada saat ini, pedang klon bayangan di udara tiba-tiba terbelah menjadi banyak bayangan pedang yang langsung menyebar ke segala arah, melewati tangan besar itu dan terus meraih teratai darah. Namun, belut lotus melompat, dan tangan raksasa kayu darah yang tak terhitung jumlahnya menghalangi, seolah-olah mereka tidak ingin Mu Yu mendekat. Tapi ketika dia mengendalikan tangan raksasa kayu darah yang tak terhitung jumlahnya untuk meraih bayangan pedang Mu Yu, dia terkejut menemukan bahwa tangan raksasa kayu darah itu berani melewati pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan ini sama sekali tidak nyata. Dan pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura pedang yang sangat menakutkan datang dari sisi kanannya. Aura pedang ini datang begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak menyadari bagaimana aura pedang ini mendekatinya. Pada saat ini, aura pedang dari sado klone suat sangat menakjubkan. Itu seperti sambaran petir yang datang dari sembilan langit. Ia menebas dengan keganasan yang tak tertandingi, menebas kepala teratai darah dengan kejam. Pedang klon bayangan sangat cepat, dan saat teratai darah bereaksi, jaraknya kurang dari satu inci dari kepalanya. Hasil Pada saat kritis ini, tubuh blut lotus menjadi sangat aneh. Seolah-olah kepalanya telah masuk ke dalam dadanya, dan dia tiba-tiba menjadi lebih pendek. Tapi tindakan aneh inilah yang memungkinkannya menghindari bahaya pemenggalan kepalanya. Namun meski begitu, rambut hijau di kepalanya telah dicukur abis, memperlihatkan kulit kepalanya yang seputih salju. Bajingan, beraninya kamu memotong rambutku. Pada saat ini, blut lotus tidak lagi memiliki penampilan dingin dan cantik seperti sebelumnya. Bagian tengah kepalanya tampak botak, membuatnya terlihat sangat lucu. Tapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, bahaya sekali lagi menyelimuti tubuhnya. Aura pedang merah terus-menerus muncul di hutan. Luo Sang hanya tersisa bayangan merah yang tak terduga di udara. Gerakan kaki debu jatuh di bawah kakinya sangat ringan, dan dia terus-menerus melintas saat dia menginjak cabang teratai darah. Setiap kali kaki Luo Sang hendak mendarat di dahan, cabang yang tak terhitung jumlahnya akan segera tumbuh dari dahan tersebut, ingin menjerat Luo Sang. Tapi Luo Sang hanya menyentuh dahannya lalu menjauh. Kakinya seperti menginjak angin merah, dan dia tidak perlu mendekati dahan untuk bisa meminjam kekuatan. Sosoknya terus-menerus berkedip saat ia melewati lapisan cabang. Dalam sekejap mata, dia tiba di belakang blut lotus. Puluhan ribu aura pedang muncul dari tanah, dan hembusan angin menyapu saat menebas lengan kanan blut lotus. Kamu berani mendekatiku. Anda sedang mendekati kematian. Blut lotus memiringkan tubuhnya, dan cabang-cabang pohon menjulur dari bawah kakinya. Dedaunan hijau bagaikan belati terbang yang tajam, menyapu di belakangnya bersama dahan pohon yang gagah berani. Blut lotus juga berbalik tanpa ragu-ragu dan meraih Luo Sang. Namun, blut lotus tiba-tiba terkejut. Karena tidak ada orang di belakangnya. Di mana kamu melihat? Suara Luo Sang datang dari kiri blut lotus. Pedang surga yang terbakar di tangannya sepertinya menyulut udara, dan aura pedang yang kejam dan liar melesat keluar, dengan kejam membelah lengan kiri blut lotus. Ah! Darah lotus berteriak kesakitan. Lengannya terbang tinggi ke udara, dan setelah dipotong, berubah menjadi cabang di udara, dan diubah menjadi serbuk gergaji oleh aura pedang. Darah lotus meraung dengan marah. Dia tidak pernah menyangka pedang Luo Sang akan secepat itu. Dia jelas berada di belakangnya pada awalnya, tapi dia sudah sampai di sebelah kirinya. Aku pasti akan membunuhmu. Blut lotus meraung marah sambil mengangkat sisa tangan kanannya untuk meraih Luo Sang. Namun pada saat ini, tepi hijau dengan pola susunan melintas, dan tangan kanannya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Klon bayangan Mu Yu juga diam-diam telah tiba di beberapa titik. Tidak hanya itu, pedang surga terbakar milik Luo Sang telah menebas pinggang teratai darah, dan pedang klon bayangan Mu Yu juga telah menebas dari atas kepalanya. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada Yu Meng seperti itu. Berengsek! Darah lotus meraung dengan marah. Karena kecerobohannya, kedua lengannya telah terpotong oleh aura pedang. Saat dia akan dibunuh oleh serangan gabungan Mu Yu dan Luo Sang, batang pohon setebal tangki air tiba-tiba muncul di bawah kakinya, menelannya utuh. Dan pedang Mu Yu dan Luo Sang kebetulan mengenai batang pohon setebal tangki air. Sekali lagi, suara benturan logam terdengar, namun batang pohonnya tidak rusak. Selanjutnya, ia tumbuh dengan cepat dan membubung ke langit. Mu Yu dan Luo Sang sudah mundur dan melompat ke langit, menghadapi batang pohon yang mengjulang tinggi di langit. Tubuhnya tidak sekeras batang pohon yang dia kendalikan, kata Mu Yu. Aku tahu, Luo Sang sedikit mengangguk. Jika mereka ingin mengalahkan pendeta Mu Yu Meng ini, mereka hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya dan menggunakan aura pedang mereka yang kuat untuk mencabik-cabiknya. Apakah kalian berdua benar-benar menganggap kalian hebat? Suara dingin terdengar dari batang pohon. Kemudian, batang pohon tersebut justru terus membesar dan tumbuh. Dalam sekejap mata, tebalnya telah menjadi beberapa ratus meter, seolah-olah sebuah gunung besar muncul dari udara tipis. Aura menakutkan samar-samar terpancar dari batang pohon. Menurut perkiraan Mu Yu, aura ini setidaknya berada di lapisan kesembilan dari tahap kesengsaraan. Ledakan Batang pohon perlahan berubah, dan trate merah darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh dari batang pohon, tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Di bagian atas batang pohon, bunga trate besar berwarna merah darah bermekaran. Trate berwarna merah darah mekar hingga lebarnya 100 meter, terlihat sangat spektakuler. Bahkan bagi Mu Yu, ini adalah pertama kalinya dia melihat trate merah darah yang begitu besar. Pada saat ini, kelopak trate berwarna merah darah telah rontok dan terus berputar di udara. Kemudian, mereka berubah menjadi tubuh yang tinggi. Kali ini, bukan lagi seorang gadis cantik, melainkan Mu Yu Meng yang terbungkus kelopak bunga. Ia tidak memiliki karakteristik manusia dan telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan Mu Yu Meng. Kamu benar-benar berani menghancurkan tubuh kesayanganku. Ini tidak bisa dimaafkan. Darah lotus berbicara lagi. Kali ini, suaranya sangat tinggi. Itu jelas suara pria yang tidak sopan. Memikirkan penampilan gadis murni tadi, Mu Yu tiba-tiba merasakan gelombang rasa jijik. Jadi orang ini punya fetis khusus, sengaja berpura-pura muda. Suai kecil menjulurkan kepalanya dan menatap Yu Meng dengan jijik. Saat ini, Yu Meng tidak terlihat seperti laki-laki atau perempuan, dan tidak mungkin menentukan jenis kelaminnya. Aku bertanya-tanya mengapa orang ini tidak memperlihatkan tubuh aslinya saat dia menggunakan kemampuan Yu Meng. Sekarang aku mengerti. Luo Sang mengangguk sambil berpikir. Kamu pantas mati. Lengan blut lotus tidak rusak. Yang terpotong tadi hanyalah tubuh yang diciptakannya. Ia mengangkat tangannya, dan tanah terbuka. Kemudian, cabang-cabang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari tanah. Masing-masing cabang ini tebalnya lebih dari 10 meter, seperti pilar. Seluruh hutan menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah telah menjadi bagian dari cabang-cabang yang sangat lebat. Tidak hanya itu, cabang pohon seperti gunung tempat blut lotus berdiri juga memanjangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Cabang-cabang ini memiliki ukuran dan ketebalan yang berbeda-beda. Udara dan tanah dengan cepat ditutupi oleh cabang-cabang mirip tentakel. Awan di langit sepertinya telah hancur. Cahaya merah darah muncul dari tanah, memenuhi seluruh langit. Seolah-olah Muyu dan Luo Sang dibawa ke hutan yang diairi oleh lautan darah. Bau darah yang kental menyebar, seolah darah 10 ribu orang telah dihisap. Dengan aura mayat yang menakutkan, cahaya berdarah mengerikan muncul di sekitar mereka berdua. Ledakan. Setiap kali cabang tersapu, ia bercampur dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Ketika ia menyerang kehampaan, sepertinya ia mampu menghancurkan kehampaan itu menjadi beberapa bagian. Saat menyentuh tanah, ribuan jurang langsung muncul di tanah. Muyu, kenapa aku merasa kemampuanmu mengendalikan kayu jauh lebih lemah dari itu? Suai kecil menjulurkan kepalanya keluar dari dada Muyu. Saya belum pernah mencoba mengendalikan pohon seperti ini. Muyu berkata sambil menginjak formasi rune di bawah kakinya, dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, cabang setebal 100 meter menyapu tempat dia berdiri. Cabang setebal 100 meter itu menyapu, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Itu menyapu badai yang sangat mengerikan, seolah-olah bisa membelah gunung menjadi dua. Itu seperti ular raksasa berwarna merah darah yang melingkari, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Muyu mendarat di tanah, tapi kemudian cabang setebal 100 meter turun dari langit, menutupi langit seperti gunung besar. Muyu tidak punya pilihan selain menghindar lagi. Bang! Tempat di mana Muyu berdiri terkoyak menjadi retakan sepanjang seribu meter. Tanah beterbangan kemana-mana, tetapi cabang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul dari celah tersebut. Cabang-cabang berwarna merah darah ini meliup-liup di belakang Muyu, tidak melepaskannya. Semakin banyak Muyu bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia dapat mengendalikan cabang-cabang setebal ratusan meter, tetapi mengendalikan begitu banyak pohon menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Namun, blut lotus sepertinya tidak habis sama sekali. Aneh sekali. Hal yang paling aneh adalah pohon yang dia ubah bersama Mooling tidak memiliki karakteristik yang tidak bisa dihancurkan dari pihak lain. Namun, pohon blut lotus adalah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan. Itu terlalu menakutkan. Namun, betapapun banyaknya keraguan yang dia miliki, dia tidak dapat menjelaskannya. Langit sudah ditutupi oleh cabang-cabang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, seperti raksasa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ketebalan tangan setiap monster berbeda-beda, yang tipis-tipis sehelai rambut, sedangkan yang tebal-tebalnya seratus meter. Ketika mereka jatuh, mereka menutupi langit. Muyu dan Luo Sang tampak sangat kecil di antara cabang-cabang ini. Blut lotus mengendalikan begitu banyak cabang, tetapi tidak ada satupun yang terlihat canggung. Sebaliknya, mereka sangat gesit. Bahkan jika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka akan segera berpisah. Tidak ada kebingungan. Setelah bertemu dengan blut lotus, Muyu menyadari bahwa kemampuan kontrol kayu yang dia gunakan sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan blut lotus. Luo Sang, ke kiri, teriak Muyu. Sosok mereka sudah dipisahkan oleh cabang, tapi tujuan mereka sangat jelas. Mereka perlu menyerang sisi blut lotus lagi dan langsung menebas tubuhnya. Tanda di bawah kaki Muyu terus bergerak di dahan. Dia sangat cepat, tetapi karena cabangnya yang besar, Muyu mengelak dan bergerak maju secara memutar. Terkadang, dia hanya bisa terus melompat ke bawah untuk menghindari dahan yang tajam dan kuat. Apakah kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Suara kasar blut lotus memekatkan telinga. Tampaknya menutupi seluruh langit. Saat kaki Muyu menginjak dahan, blut lotus tiba-tiba keluar dari dahan dan meraih kaki Muyu. Muyu tidak panik. Rune di bawah kakinya bergerak, dan pedang klon bayangan menembus Rune, menusuk ke arah dahi blut lotus. Blut lotus mendengus dan mengangkat tangannya untuk meraih shadow klon Eswat. Namun, Muyu juga mengambil kesempatan untuk mundur, menghindari cabang tebal yang menyerang lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa begitu sombong tanpa pedangmu. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan blut lotus dan melilit pedang klon bayangan. Kemudian, pedang klon bayangan dengan paksa dimasukkan ke dalam batang pohon yang tidak bisa dihancurkan di sampingnya. Pada saat ini, blut lotus berdiri kokoh di atas batang pohon seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Seluruh tubuhnya dibentuk oleh lapisan kelopak bunga teratai. Kelihatannya bukan ikan atau unggas. Muyu masih mengelak. Meskipun dia telah kehilangan pedang klon bayangannya, dia tidak merasa cemas. Nak, sekarang kamu telah kehilangan pedangmu. Menurutku kamu sebaiknya menyerah dengan patuh. selamat menyerah dengan patuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.